Saat energi itu bersentuhan, kematian sudah di depan mata. Pikiran Zichen menjadi kosong. Dua energi ekstrim itu meledak dengan suara keras. Zichen merasa tubuhnya terkoyak oleh energi ini. Lalu, dia kehilangan kesadaran. Kekuatan penghancur yang dihasilkan oleh tabrakan dua energi yang sepenuhnya berlawanan tidak terbayangkan. Bahkan ledakan inti unsur oleh seorang kultifator tidak seseram energi ini. Nasib Zichen telah ditentukan saat ini. Aura mengerikan yang dihasilkan oleh tabrakan kedua energi itu akan meledak hingga tak tersisa apapun darinya. Bahkan tulang-tulangnya pun tak akan tersisa. Untung saja dia sudah pingsan. Kalaupun dia meninggal, dia tidak akan merasakan sakit apapun. Namun, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Tepat saat tubuh Zichen hendak terkoyak oleh energi penghancur, Lei Yuan di perut Zichen bergetar. Tidak diketahui apakah Lei Yuan telah dirangsang oleh kekuatan hukum, atau energi destruktif yang dihasilkan oleh ledakan diri perut Zichen telah memicunya. Bagaimanapun, Lei Yuan bergerak. Setelah bergetar, ia berpindah dari perut Zichen ke perut Zichen. Mirip seperti teleportasi. Ia menghilang di satu sisi dan muncul di sisi lain. Lei Yuan memasuki perut Zichen. Pada saat ini, aura destruktif yang dihasilkan oleh tabrakan dua energi ekstrim baru saja menyebar di perut Zichen. Itu juga pada saat yang paling menakutkan. Lei Yuan memasuki abdomen. Cahaya keperakan menyapu ke segala arah. Di bawah cahaya keperakan ini, ruang di abdomen tampak telah jatuh ke dalam keabadian. Energi penghancur berhenti dalam sekejap, seolah-olah telah dilumpuhkan atau waktu telah berhenti. Seluruh badai yang merusak itu terhenti dalam sekejap. Bahkan kekuatan tatanan alam pun terhenti. Sementara semuanya masih berada di perut Zichen, Lei Yuan menyerap energi penghancur yang diam di perut. Pada saat ini, Lei Yuan tampaknya telah berubah menjadi lubang tanpa dasar, dengan gila-gilaan menyerap energi di perut Zichen. Energi yang dihasilkan oleh tabrakan dua energi ekstrim itu sangat mengerikan. Namun, di bawah melahap Lei Yuan, energi ini menjadi sangat patuh dan memungkinkan Lei Yuan untuk menyerapnya. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, semua energi penghancur di perut Zichen telah diserap sepenuhnya oleh Lei Yuan. Kecuali Lei Yuan, perut Zichen kosong. Lei Yuan telah menyelamatkan Zichen dari bahaya meledak. Setelah menyerap energi penghancur, Lei Yuan tidak kembali ke jantung. Sebaliknya, energi itu diam-diam melayang di perut Zichen. Energi itu tampak seperti inti unsur perak. Di dalam tander Yuan, Yin dan Yang yang ekstrim bagaikan dua naga yang berenang dan bertabrakan satu sama lain. Mereka ingin menyatu, tetapi mereka juga ingin melihat siapa yang lebih baik. Lei Yuan saat ini bagaikan inti unsur perak, namun juga bagaikan abdomen lainnya, yang menjebak energi-energi pamungkas di dalamnya dan membiarkannya saling menyiksa. Energi penghancur terus menimbulkan malapetaka, tetapi tidak mampu menembus elemen petir. Kekuatan elemen petir sungguh tak terbayangkan. Adapun Zichen, dia masih dalam keadaan koma yang dalam. Dua hari setelah kepergian Zichen, Sangguan Fei Xiong membawa Sangguan Yuer dan Sangguan Bingki kembali ke kota Chaos. Ketika Sangguan Fei Xiong mengetahui bahwa Zichen telah menjalani kesengsaraan, dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Dengan dua jenis energi ekstrim, hampir mustahil baginya untuk menerobos ke alam inti primal. Sangguan Yuer pergi dengan enggan. Pada saat yang sama, dia memohon Wang Xiong untuk mengiriminya pesan jika Zichen berhasil kembali. Butuh waktu beberapa hari untuk bepergian dari Chaotic Lens ke Barbarian Lens, lalu ke Ruins, tempat Zichen akan menjalani tribulasi. Selain waktu yang dibutuhkan untuk menenangkan diri dan menyesuaikan kondisi pikirannya, serta waktu yang dibutuhkan untuk melewati tribulasi, bahkan jika Zichen istimewa, dia akan dapat kembali dalam sebulan. Ini adalah perkiraan waktu Zichen akan kembali setelah berhasil menembus alam inti primal. Paling lambat satu bulan, tentu saja, bisa lebih awal. Setelah perhitungan yang cermat, mereka semua sepakat bahwa kemungkinan Zichen kembali lebih awal adalah setelah hari ke-10. 10 hari berlalu dengan cepat, dan sudah waktunya bagi Zichen untuk kembali lebih awal. Semua orang sedikit linglung. Mereka mengirim orang untuk memeriksa apakah Zichen telah kembali. Tentu saja, dia tidak melakukannya. Belum lagi hari ke-10, Zichen bahkan tidak muncul pada hari ke-20. Waktu terus berlalu, Zichen masih belum kembali. Semua orang menjadi sangat cemas. Wang Sianer bahkan mengunci diri di kamarnya dan menolak untuk menemui siapapun. Tak lama kemudian, waktu yang diharapkan bagi Zichen untuk kembali pun tiba. 30 hari adalah waktu terakhir bagi Zichen untuk kembali setelah berhasil menembus alam inti primal. Jika ia tidak kembali setelah waktu ini, Zichen mungkin dalam bahaya. Pada hari ini, Wang Sianer keluar dari kamarnya dan meninggalkan pavilion barbar surgawi sendirian. Dia menunggu di jalan yang harus dilewati Zichen dalam perjalanan pulang. Dari fajar hingga malam, hingga matahari terbit keesokan harinya, Wang Sianer masih belum melihat Zichen. Mungkin ada sesuatu yang membuatnya terlambat. Wang Sianer menghibur dirinya sendiri dan menunggu hari berikutnya. Kemudian, hari demi hari, Wang Sianer menunggu di tempat yang sama selama 10 hari, tetapi tetap saja tidak ada tanda-tanda kemunculan Zichen. Zichen telah pergi selama 40 hari. Jika dia berhasil membentuk inti emasnya, dia pasti sudah kembali sejak lama. Tidak biasa jika dia belum kembali. Aku tidak akan menangis. Aku percaya kamu masih hidup. Pada hari ke-11, Wang Sianer kembali ke pavilion barbar surgawi. Namun, dia masih berpikir bahwa Zichen masih hidup. Melihat Wang Sianer kembali sendirian, semua orang tentu mengerti apa yang telah terjadi. Tiba-tiba, mereka semua menjadi putus asa. Zichen pasti masih hidup, kata Wang Sianer dengan yakin. Melihat Wang Sianer yang keras kepala dan bahkan paranoid, semua orang menganggup dan memilih untuk mempercayainya. Baru 41 hari. Mungkin Zichen telah menghadapi beberapa masalah lain setelah menerobos ke alam inti primal, yang menunda kepulangannya. Setiap orang punya berbagai alasan untuk percaya bahwa Zichen masih hidup. Akan tetapi, ketika 41 hari kedua tiba, Zichen masih belum muncul. Zichen telah menghilang selama total 82 hari. Dalam tiga bulan ini, dia bisa saja mengalami delapan atau sepuluh kesengsaraan petir surgawi, apalagi satu. Setiap orang memiliki dugaan buruk di hati mereka. Waktu telah menghancurkan semua alasan mengapa mereka menduga bahwa Zichen tidak akan kembali. Selain Wang Sianer yang masih percaya bahwa Zichen masih hidup, yang lain tidak begitu optimis. Aku yakin Zichen pasti masih hidup. Setiap kali Zichen disebut, Wang Sianer akan mengatakannya dengan yakin. Semua orang mengangguk, apalagi yang bisa mereka lakukan selain mengangguk. Dalam sekejap mata, setahun telah berlalu. Zichen masih belum muncul. Pada tahun ini, klan Liu dan klan Qin telah mengirim sumber daya dua kali. Wang Kiong bertanya kepada mereka tentang Zichen, tetapi keduanya menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Selain itu, melalui Wang Kiong, mereka juga mengetahui mengapa Zichen pergi terakhir kali. Zichen memang masih hidup. Meskipun aku tidak tahu mengapa Zichen belum kembali setelah sekian lama, aku bisa merasakan bahwa dia masih hidup. Setelah setahun, ketika semua orang mengira Zichen telah meninggal, Longhu yang telah kembali, sangat yakin bahwa Zichen masih hidup. Apa, Longhu? Kamu yakin Zichen masih hidup? Kamu bilang kamu bisa merasakan vitalitas Zichen. Benarkah itu? Wang Kiong dan yang lainnya terkejut ketika mendengar itu. Longhu dibawa keluar oleh Zichen dari medan perang kuno. Saat menetas, ia menyerap darah Zichen. Konon, ia memiliki semacam kontrak dengan Zichen. Wang Xian, R memercayainya berdasarkan nalurinya. Semua orang tidak optimis, tetapi kata-kata Longhu sangat berbobot. Saya yakin vitalitasnya masih hidup, kata Longhu dengan yakin. Bagus sekali, selama Zichen masih hidup, dia pasti akan kembali suatu hari nanti. Suasana hati semua orang langsung membaik. Setelah Wang Xianer mendengarnya, dia bertanya langsung kepada Longhu. Dia takut kalau-kalau itu adalah kebohongan yang dibuat-buat oleh Wang San untuk membuatnya senang. Vitalitas Zichen tidak pernah hilang, tetapi juga tidak kuat. Dia dalam kondisi yang aneh, kata Longhu jujur. Kalau begitu, bisakah kau merasakan keberadaannya? Bisakah kau membawaku kepadanya? Wang Xianer memohon. Longhu menggelengkan kepalanya, aku hanya bisa merasakan vitalitasnya dan bahwa dia masih hidup. Mengenai lokasi spesifiknya, aku tidak bisa merasakannya. Meskipun dia tidak dapat menemukan Zichen, Wang Xianer merasa puas ketika mendengar bahwa Zichen masih hidup. Wajahnya kembali berseri-seri. Pavilion Barbar Surgawi, Aula Barbar Surgawi. Sekali lagi, tibalah saatnya untuk pertemuan setengah tahunan. Semua orang datang lebih awal. Tyren, Wang San, Zhang Haotian, Wu Mo, Wu Liu, dan si Kera Iblis semuanya hadir. Wang Kiong duduk di kursi samping Master Pavilion. Semenjak Zichen pergi menjalani kesengsaraannya, mereka telah berkumpul sebanyak enam kali secara total untuk pertemuan setengah tahunan ini. Dengan kata lain, Zichen telah menghilang selama tiga tahun. Dalam tiga tahun ini, Pavilion Barbar Surgawi telah berkembang dengan sangat lancar. Kera Iblis juga telah berhasil melewati kesengsaraan Surgawi dan mencapai alam inti baru lahir. Selain itu, Wu Mo, Qin Xing, Qin He, dan Miaokong juga berhasil melewati kesengsaraan Surgawi dan mencapai alam inti baru lahir. Sudah tiga tahun, dan masih belum ada kabar tentang Zichen. Tyren adalah orang pertama yang berbicara. Sudah tiga tahun sejak Zichen meninggalkan Pavilion Barbar Surgawi. Pavilion Barbar Surgawi telah memulai jalur pengembangan. Tidak akan ada masalah dalam waktu singkat. Semua orang telah berkumpul selama setengah tahun, dan topik pembicaraan hampir selalu tentang Zichen. Menerobos ke alam inti baru membutuhkan waktu setidaknya beberapa jam, dan setidaknya beberapa hari. Hampir tidak ada situasi seperti Zichen, yang telah menghilang selama tiga tahun. Jika Longhu tidak begitu yakin bahwa Zichen masih hidup, mereka akan mengira bahwa sesuatu telah terjadi pada Zichen. Ketiga pasukan itu mengirim berita dua hari lalu. Mereka sudah memasuki kedalaman reruntuhan, dan mereka tidak menemukan apapun. Wang Kiong berkata, namun, Longhu berkata bahwa meskipun aura kehidupan Zichen aneh, auranya selalu sangat stabil. Aku rasa tidak terjadi apa-apa padanya. Pertemuan itu pun segera dibubarkan. Mereka hanya perlu tahu satu hal, yaitu apakah Zichen masih hidup. Selama dia masih hidup, dia akan kembali suatu hari nanti. Dengan sangat cepat, pertemuan ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10 dimulai dan berakhir. Zichen telah menghilang selama total 5 tahun. Setelah 5 tahun pembangunan yang megah, Pavilion Barbar Surgawi juga mengalami beberapa masalah kecil. Untungnya, Wang Kiong memiliki rasa kepatutan. Masalah-masalah kecil ini tidak berarti apa-apa. Dalam 5 tahun ini, Wang Kiong hanya mengadakan dua lelang. Tuan, Anda mencari saya. Wu Liu berjalan ke kamar Wang Kiong. Apakah Klankin mengirimkan ramuan itu tepat waktu? Tanya Wang Kiong. 692. Jumlahnya tidak mencukupi. Wang Kiong sedikit mengernyit. Bukan hanya kuantitasnya. Dibandingkan sebelumnya, pil yang disuling dari ramuan yang sama harganya 20% lebih murah. Kualitasnya juga kurang. Suara Wu Liu diwarnai dengan amarah. Sudah 5 tahun sejak Zichen menghilang, dan keluarga Kin telah bekerja sama dengan Pavilion Barbar Surgawi selama 5 tahun. Selama 5 tahun ini, Wang Kiong telah membayar batu primordial sesuai dengan imbalan yang diberikan Zichen kepada keluarga Kin. Oleh karena itu, imbalan yang diterima keluarga Kin dari Pavilion Barbar Surgawi adalah angka astronomi. Selain itu, keluarga Kin juga memiliki sebuah toko di pasar yang khusus menjual pil. Karena kualitas pil yang mereka buat sangat tinggi, setelah 5 tahun berkembang, toko ini telah menjadi toko pil nomor 1 di pasar. Keuntungan harian adalah angka yang sangat objektif. Setelah berkembang di negeri kekacauan selama 5 tahun, keluarga Kin mengandalkan sumber daya di sana untuk menekan keluarga Wang dan Liu. Mereka telah menjadi kekuatan terbesar di negeri kekacauan dengan sumber daya terbanyak. Begitu seseorang memiliki sumber daya, secara alamnya mereka akan memiliki lebih banyak ide. Seiring meluasnya wawasan mereka, mereka tidak lagi memerhatikan apa yang dulunya dianggap sebagai hadiah yang sangat besar di mata mereka. Tuanku, keluarga Kin telah bertindak berlebihan beberapa kali ini. Mereka juga gelisah di pasar. Dikatakan bahwa mereka telah menghubungi banyak kekuatan secara diam-diam. Ada juga berita bahwa mereka telah menjual pil berharga secara pribadi. Mata Wu Liu berkilat dingin saat melihat Wang Kiong mengerutkan kening tanpa bicara. Ia berkata, Tuanku, Tindakan keluarga Kin jelas-jelas memprovokasi pavilion manusia surgawi. Haruskah kita mengirim seseorang untuk memperingatkan mereka? Wang Kiong kembali sadar dan menggelengkan kepalanya. Ia berkata, Tidak perlu. Ketika mereka membuat kesepakatan dengan Zichen, mereka tidak mengatakan bahwa mereka hanya akan melayani kita. Namun, orang-orang klan Kin terlalu berlebihan. Mereka mampu bangkit hanya dalam waktu lima tahun. Ini terkait erat dengan sumber daya yang kita berikan. Terutama Zichen, yang memberi mereka sumber daya dan batu primordial sehingga mereka dapat membangun kembali. Kita tidak tahu berapa banyak sumber daya yang mereka gelapkan secara diam-diam, tetapi sekarang, mereka bahkan tidak memberi kita apa yang seharusnya kita berikan. Jika kita terus menelan amarah kita, mereka pasti akan berpikir bahwa kita takut pada mereka dan tidak akan kembali ke pavilion barbar surgawi. Wang Kiong merenung sejenak dan berkata, Tidak apa-apa memberi mereka peringatan di waktu yang tepat, tetapi mereka harus tahu batas mereka. Dalam hal alkimia, kita memang perlu mengandalkan Klankin. Tidak akan terlihat bagus jika kita berselisih dengan mereka. Namun, kita harus meminta mereka untuk menebus pil alkimia yang tidak lengkap. Itu adalah barang dari binatang buas kuno, dan tidak dapat dibeli di dunia luar. Wu Liu mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Tepat saat mereka hendak pergi, Wu Liu tiba-tiba berbalik dan berkata, Baiklah, tuanku, ada satu hal lagi. Ketika Klankin datang kali ini, mereka dengan jelas menyatakan bahwa mereka ingin menggunakan esensi darah dari binatang raja untuk memurnikan beberapa pil. Selain itu, mereka dengan jelas memberitahu kita bahwa tingkat keberhasilan memurnikan pil dengan esensi darah berkualitas tinggi akan sangat tinggi. Ketika Wang Kiong mendengar ini, dia tersenyum dan bertanya, Apakah menurutmu kita harus memberi mereka darah esensi raja binatang kuno? Wu Liu mendengus. Dasar orang-orang bodoh. Apa mereka benar-benar menganggap kita orang bodoh? Kalau kita tidak memberikannya kepada mereka, kita akan menjadi orang bodoh. Kalau kita memberikannya kepada mereka, kita akan menjadi orang bodoh. Setelah Wu Liu pergi, ekspresi Wang Kiong berubah dingin. Keluarga Kin, Huff. Lima tahun yang lalu, ketika Zichen gagal membentuk dua eliksir, energi pamungkas dalam tubuhnya bertabrakan dengan hebat. Ketika hidupnya dalam bahaya, Lei Yuan tiba-tiba muncul dan menyelamatkan hidupnya. Setelah menyerap dua energi pamungkas, Lei Yuan tidak kembali ke jantung Zichen. Sebaliknya, ia berhenti di abdomen. Ia bersinar terang seperti eliksir elemental perak. Di dalam Lei Yuan, dua kekuatan elemen utama bertabrakan terus-menerus. Energi destruktif dari tabrakan itu menyebar, menyebar, dan mendatangkan malapetaka di Lei Yuan. Namun, energi itu tidak dapat keluar dari Lei Yuan. Keadaan ini terus berlanjut selama lima tahun penuh, dan selama lima tahun ini, Zichen tertidur lelap tanpa pernah bangun lagi. Ini karena Lei Yuan telah menyatu dengannya beberapa tahun yang lalu. Selama energi dalam Lei Yuan tidak tenang, Zichen akan terus tertidur lelap. Waktu berlalu. Lima tahun pertama baru saja berlalu dan lima tahun kedua telah berlalu. Sepuluh tahun. Selama sepuluh tahun ini, kedua kekuatan itu terus berbenturan dan saling menghancurkan. Tidak ada tanda-tanda mereka akan bersatu dan tenang. Di pavilion barbar surgawi, meskipun Longhu berulang kali meyakinkan mereka bahwa Zichen masih hidup, mereka tidak yakin bahwa dia akan kembali setelah sepuluh tahun. Sepuluh tahun sudah cukup bagi setiap orang untuk menerobos ke alam eliksir primordial. Kekuatan Yin dan yang bagaikan dua naga di Lei Yuan. Yang satu berwarna emas dan yang lainnya berwarna perak. Selama sepuluh tahun ini, mereka terus-menerus bertabrakan dan bertarung, berusaha untuk saling menghancurkan. Namun, keduanya adalah energi pamungkas. Jelas mustahil untuk saling menghancurkan. Namun, dalam sepuluh tahun ini, kedua kekuatan itu perlahan berubah. Sepuluh tahun setelah sepuluh tahun. Dalam sekejap mata, dua puluh tahun telah berlalu. Semua orang tidak lagi percaya bahwa Zichen masih hidup. Ini karena tidak ada seorang pun yang membentuk alam eliksir primordial. Apa? Bahkan kau akan pergi. Kau tidak menunggu Zichen. Apakah kau benar-benar mengira dia sudah mati? Di pavilion barbar surgawi, Wang Kiong menatap Wang Xian, er dengan tak percaya. Dua puluh tahun telah berlalu. Bahkan Longhu tidak yakin apakah intuisinya benar. Oleh karena itu, semua orang di pavilion barbar surgawi pergi satu demi satu. Biksu itu pergi tiga tahun lalu. Setahun kemudian, Zhang Houtian juga pergi. Setelah itu, ada kera iblis. Bahkan LFV Peng pun ikut berlatih. Saya yakin Zichen masih hidup, tetapi saya tidak ingin terus menunggu seperti ini. Jika Zichen kembali, dia akan sangat kuat dengan dua jenis energi pamungkas. Kesenjangan di antara kita akan semakin besar. Pada akhirnya, saya akan menjadi beban baginya. Untuk memperkecil kesenjangan di antara kita, saya harus keluar untuk berlatih, kata Wang Xian, er dengan tenang. Jelas, dia telah mengambil keputusan. Tapi kamu seorang gadis, akan berbahaya bagimu untuk pergi keluar sendirian. Wang Kiong tentu saja tidak ingin adiknya pergi. Long Hu akan mengikutiku. Long Hu. Ya, aku bilang aku ingin pergi. Long Hu memilih untuk mengikutiku. Kalau begitu, kau harus punya tempat untuk berlatih. Kau mau kemana? Kalau Zichen kembali, bagaimana dia bisa menemukanmu? Saya berencana untuk berlatih di dunia kecil yang baru dikembangkan milik para penguasa, kata Wang Xian, er. Kamu gila. Wang Kiong segera duduk dan menatap Wang Xian, er. Itu adalah dunia kecil yang tidak diketahui. Tidak seorang pun tahu bahaya macam apa yang ada di sana. Dari berita terkini, tidak ada satupun ahli alam dan origin yang masuk ke sana yang keluar hidup-hidup. Semakin besar risikonya, semakin besar pula hadiahnya. Di mana ada bahaya, di situ juga ada peluang. Jika Anda ingin setara dengan Zichen dan mengikuti jejaknya, Anda harus pergi ke tempat-tempat berbahaya untuk mencari peluang. Dan dimensi saku ini adalah salah satu peluang tersebut. Wang Xian, er menatap Wang Kiong. Keduanya saling berpandangan. Mata Wang Kiong dipenuhi amarah, sementara mata Wang Xian, er dipenuhi tekat. Pada akhirnya, Wang Kiong dikalahkan. Baiklah, ini tokennya. Pergilah ke pavilion harta karun dan dapatkan fondasi sebelum kau pergi. Wang Kiong melemparkan sebuah token kepada Wang Xian, er. Itu adalah token master pavilion yang mewakili otoritas tertinggi. Token itu ditinggalkan oleh Zichen. Saya akan pergi, tapi saya tidak akan mengambil fondasinya. Kau harus mengambil fondasinya. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Wang Kiong menyelau Wang Xian, er. Melihat kakaknya benar-benar marah, Wang Xian, er hanya bisa mengambil token dan pergi ke pavilion harta karun. Pak tua Gui, kenapa kau ada di sini? Di pintu masuk pavilion harta karun, Wang Xian, er terkejut melihat pak tua Gui. Dalam 20 tahun terakhir, Gui itu hanya muncul beberapa kali. Dia biasanya tinggal di aula warisan dan tidak muncul sama sekali. Aku tahu kau akan pergi, jadi aku punya sesuatu untukmu. Pak tua Gui tersenyum dan berkata dengan wajah ramah. Ada apa? Wang Xian, er bertanya dengan rasa ingin tahu. Gui tua mengeluarkan ukiran kayu dan berkata, aku sedang belajar cara mengukir saat aku bosan. Jadi aku mengukir ukiran kayu ini untukmu. Wang Xian, er menatap ukiran kayu di tangan old Gui dan tenggelam dalam pikirannya. Ini karena ukiran kayu itu didasarkan pada Zichen. Dia tersenyum percaya diri dan jubah hitamnya berkibar meskipun tidak ada angin. Dia mendominasi dan flamboyan. Terima kasih, terima kasih, Gui tua. Wang Xian, er mengambil ukiran kayu itu dan berkata dengan suara tercekat. Gadis kecil, kau tidak perlu melakukan ini. Aku memberimu ukiran kayu ini bukan untuk mengingatkanmu padanya. Ini untukmu menyelamatkan hidupmu. Ukiran kayu ini berisi tiga serangan terkuatku. Kau dapat menggunakannya untuk menyelamatkan hidupmu di saat-saat bahaya. Ada pun cara menggunakannya, kau hanya perlu meremas boneka kayu ini dengan sekuat tenagamu. Setelah tiga kali pemakaian, boneka kayu itu akan hancur. Gui tua tersenyum. Wang Xianer tercengang saat mendengar ini. Dia mengucapkan terima kasih lagi dan memeluk boneka kayu itu di tangannya. Melihat ekspresi engganya, sepertinya dia tidak akan menggunakannya. Kau tidak perlu melakukan ini untuk boneka kayu. Lagi pula, menurutku Zichen tidak akan berumur pendek. Gui tua berarti Zichen benar-benar masih hidup. Gui tua tersenyum dan berkata, bahkan penguasa Longhu pun tidak yakin, jadi aku juga tidak bisa menjaminnya. Namun, aku pernah menggunakan teknik rahasia di klanku sebelumnya. Zichen tidak terlihat seperti orang yang akan mati muda. Baiklah, kau harus pergi dan mengambil barang-barangmu. Oh benar, kurasa pedang berwarna-warni itu lebih cocok untukmu. Setelah Old Gui selesai berbicara, dia menghilang dalam sekejap. Wang Xianer memasuki perbendaharaan dan mengambil pedang berwarna-warni itu. Setelah mengembalikan token itu kepada Wang Kiong, dia pergi bersama Longhu. Dua hari kemudian, Wang San juga mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Kiong. Pada saat ini, selain Qin Xing dan Qin He, hanya Wang Kiong yang tersisa di tanah barbar. Wu Mo, Miaokong dan yang lainnya juga telah pergi. Di dalam Lightning Yuan di perut Zichen, dua energi ekstrim itu telah bertarung dengan sengit selama 20 tahun. Selama 20 tahun kontak, kedua energi itu masih belum dapat saling membunuh. Oleh karena itu, setelah 20 tahun bertarung, kedua pihak akhirnya memiliki percikan. Yin dan yang bagaikan seorang pria dan seorang wanita yang hidup berduaan siang dan malam selama 20 tahun. Begitu percikan api itu menyala, percikan itu tak terbendung lagi. Kedua energi itu akhirnya hidup berdampingan. Mereka menyatu seperti diagram Yin Yang, setengah Yin dan setengah Yang. Meskipun tidak seperti diagram Taiji dengan Yang dalam Yin dan Yin dalam Yang, kedua energi yang sepenuhnya berlawanan satu sama lain itu tidak lagi bertabrakan dan saling menghancurkan. Di dalam Lightning Yuan, kedua energi itu hidup berdampingan dan saling terkait, menjaga keseimbangan. Seluruh Lightning Yuan menjadi pembawa energi ekstrim. Setelah ketiga energi mencapai keseimbangan, mereka menyatu. Yin ekstrim dan Yang ekstrim bergabung menjadi Yuan petir. Tak lama kemudian, Yuan petir terpecah menjadi Yin dan Yang. Seiring berjalannya waktu, ketiga energi itu akhirnya menyatu dengan sempurna. Lightning Yuan berubah menjadi Yuan dan dalam tubuh Zichen. Setengahnya berwarna emas, melambangkan Yang yang ekstrim, sementara setengahnya lagi berwarna perak, melambangkan Yin yang ekstrim. Saat penyatuan selesai, Zichen terbangun. 693 Saat matanya perlahan terbuka, Zichen terbangun. Matanya dipenuhi kebingungan. Di mana aku? Apakah aku sudah mati? Zichen yang terbangun mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Saat dia sadar kembali, sekelilingnya menjadi lebih jelas. Zichen melihat rumah batu itu, dan dia berbaring di tengah-tengah rumah batu itu. Kebingungan di wajahnya langsung menghilang saat dia berdiri. Gubuk batu. Ini gubuk batu. Aku tidak mati. Aku masih hidup. Zichen berseru sebelum tanpa sadar menggerakkan tubuhnya. Semuanya ada di sana. Lengan, kaki, tangan, telapak kaki, dan kepalanya semuanya ada di sana. Jari-jarinya lincah, kepalanya bisa bergerak, dan pikirannya tajam. Setiap bagian tubuhnya masih mendengarkan perintahnya. Zichen mencubit dirinya sendiri dengan keras lagi sampai dia merasakan sakit dan tersadar. Dia memang hidup. Setelah itu, Zichen melepaskan indra spiritualnya untuk merasakan situasi di dalam tubuhnya dan langsung tertegun. Apa ini? Inti esensi. Astaga, aku benar-benar berhasil menembus alam formasi inti. Kali ini, penglihatan batinnya benar-benar mengejutkan Zichen. Indra spiritualnya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Ada juga inti esensi di perut. Itu setengah emas dan setengah perak. Itu adalah energi tertinggi di tubuhnya. Energi di dalam perutnya telah membentuk inti esensi. Ini juga merupakan simbol menjadi monster tua inti esensi. Setelah melepaskan auranya, Zichen menerima kenyataan bahwa ia telah berhasil menembusnya. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia benar-benar berhasil membentuk intinya. Ingatannya terhenti di tempat terjadinya kegagalan pembentukan inti kedua 20 tahun lalu. Ia gagal membentuk inti untuk kedua kalinya dan hampir meledak akibat benturan energi. Mengenai apa yang terjadi setelah itu, ia tidak tahu. Sekarang setelah dia berhasil menerobos secara misterius, Zichen ingin mencari tahu apa yang telah terjadi. Oleh karena itu, ia menenangkan diri dan memejamkan mata. Kemudian, ia memikirkan apa yang telah terjadi dan dengan hati-hati merasakan perubahan dalam tubuhnya. Dengan terobosan ini, tubuh sempurna miliknya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Darah di tubuhnya juga berubah lagi. Perubahan fisiknya sangat jelas. Jauh melampaui baptisan Zichen. Dua jam kemudian, Zichen yang sedang bersilah membuka matanya lagi. Jadi begitulah adanya. Lei Yuan menyelamatkanku lagi. Namun sekarang, Lei Yuan telah menjadi inti unsur dan menyatu dengan energi pamungkas. Dalam dua jam berikutnya, Zichen memeriksa tubuhnya secara menyeluruh dengan indera spiritualnya. Akhirnya, dia merasa bahwa Lei Yuan di dadanya telah menghilang. Namun, inti primordial di perut memiliki aura yang mirip dengan Lei Yuan. Zichen menyimpulkan bahwa Lei Yuan telah menyelamatkannya pada saat kritis. Lebih jauh lagi, karena Lei Yuan pula dia mampu membentuk inti emasnya. Namun, Lei Yuan bukan lagi Lei Yuan, melainkan inti primordial dalam tubuh Zichen. Energi tertinggi dapat hidup berdampingan, itu pasti karena Lei Yuan. Namun sebelumnya aku tidak sadarkan diri, jadi aku tidak tahu sudah berapa lama. Seharusnya beberapa bulan, mungkin satu atau dua tahun. Zichen berpikir dalam hati. Kemudian, dia melihat sebuah pecahan tidak jauh dari situ. Ekspresinya langsung berubah. Itu adalah pecahan putih yang melambangkan substansi yang telah mencapai titik ekstrim. Zichen dapat melihat sekilas bahwa itu adalah diagram Taiji tempat tinggal Penatua Hiroshi sebelumnya. Penatua Hiroshi. Ekspresi Zichen berubah muram. Diagram Taiji telah rusak, dan Tetua Hiroshi telah meninggal. Dia telah berjuang untuk kesempatan kedua bagi Zichen untuk membentuk inti emasnya. Zichen tentu saja sedih karena Tetua Hiroshi telah meninggal dunia. Namun, itu tidak berarti bahwa dia tidak dapat pulih. Setelah mengumpulkan semua pecahan yin dan yang, Zichen akhirnya memfokuskan perhatiannya pada energi tertinggi. Setelah membentuk inti primordialnya, meskipun energi tertinggi tidak menyatu, fakta bahwa keduanya hidup berdampingan sudah cukup untuk memastikan bahwa kekuatan tempur Zichen kuat. Lebih jauh lagi, setelah kedua energi itu hidup berdampingan, Zichen tidak lagi khawatir bahwa kedua energi itu akan mengamuk di dalam tubuhnya. Selain itu, sembilan kesengsaraan petir yin dan sembilan kesengsaraan petir yang milik Zichen memungkinkan kedua energi tersebut mengalami transformasi kualitatif. Ia juga menyerap kekuatan yin dan yang, menyebabkan kedua energi tersebut menjadi lebih kuat. Meskipun Zichen hanya berada pada tahap awal alam inti primordial, dia sudah menjadi salah satu yang terbaik di alam inti primordial dengan dua energi tertinggi. Zichen mengulurkan tangannya, dan keseimbangan harmoni yin yang dalam tubuhnya mulai bekerja. Dua energi yin yang, satu yin dan satu yang, muncul di tangannya masing-masing. Warna emas dan perak bersinar terang. Jika dulu, Zichen harus menunggu energi di tubuhnya abis sebelum dia bisa melakukan ini. Namun, setelah koeksistensi inti primordial yin dan yang, menjadi sangat mudah untuk mengendalikan energi yin dan yang pada saat yang bersamaan. Formasi di rumah batu itu hancur total saat kekuatan aturan muncul untuk kedua kalinya. Tanpa formasi, rumah batu itu menjadi sangat biasa. Zichen tidak berani menguji kekuatan tabrakan yin dan yang di sini. Dia menyimpan energi itu dan berencana untuk pergi keluar untuk mengujinya. Yin dan yang hidup berdampingan di dalam tubuhnya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang benturan itu. Namun, begitu energi yin dan yang dilepaskan, itu akan menjadi energi paling ekstrim dengan kekuatan yang mengerikan. Berdengung. Zichen baru saja melangkah dua langkah ketika rumah batu itu tiba-tiba bergetar. Cahaya indah bersinar dari keempat sudutnya. Masih ada formasi di sini. Zichen mengamati perubahan aneh di keempat sudut. Dia telah melepaskan indera spiritualnya untuk merasakan rumah batu itu dengan saksama, tetapi dia tidak menemukan formasi apapun di sini. Empat sinar cahaya melesat keluar dari keempat sudut, seperti empat pilar cahaya yang bersilangan di atas kepala Zichen. Keempat sinar cahaya itu menyatu menjadi satu, dan cahaya yang indah itu menerangi rumah batu itu. Setelah cahaya yang indah itu bersilangan, ia mulai berputar dan memanjang. Akhirnya, di bawah keheranan Zichen, keempat sinar cahaya itu menyatu menjadi sosok manusia. Dia adalah pria yang teguh hati. Tatapan matanya yang kosong tertuju pada Zichen. Kemudian, dia berbicara dengan suara dingin dan halus. Selamat telah mencapai koeksistensi yin dan yang. Meski pidatonya berisi ucapan selamat, tidak ada emosi dalam suaranya. Ketika Zichen melihat orang itu, dia awalnya tertegun. Kemudian, dia tampak tidak percaya dan berseru, Senior, itu kamu. Pria itu turun dari langit. Tubuhnya tampak memiliki tubuh fisik. Tatapan matanya yang kosong tertuju pada Zichen, tetapi dia tidak berbicara. Senior, Anda tidak mengenali saya. Ini saya, Zichen. Dulu, Anda adalah orang yang mengajari saya yin ekstrim dan yang ekstrim. Zichen mencoba membangkitkan ingatan pria itu. Anda berbicara tentang yin ekstrim dan yang ekstrim, bukan saya. Anda telah menerima pengakuan mereka dan menerima warisan seni yin yang. Sekarang, Anda telah mencapai tingkat koeksistensi yin dan yang. Bagus sekali. Pria itu tanpa ekspresi saat berbicara secara mekanis. Bukankah kita orang yang sama? Tapi kita benar-benar mirip. Zichen bergumam. Seolah-olah baru saja bangun, ekspresi pria itu sangat kuno. Tatapan matanya yang kosong membuat Zichen merasa sangat tidak nyaman. Namun, setelah beberapa kali menarik nafas, mata pria itu bersinar. Koeksistensi yin dan yang. Itu benar-benar koeksistensi yin dan yang. Seseorang benar-benar melakukannya. Koeksistensi yin dan yang hanyalah tebakan teoritis. Aku tidak menyangka itu akan terbukti. Sungguh tidak dapat dipercaya. Koeksistensi yin dan yang hanyalah tebakan teoritis. Ketika Zichen mendengar ini, dia agak terdiam. Jelas, dia sedang digunakan sebagai kelinci percobaan oleh pihak lain. Itu hanya tebakan teoritis, tetapi Anda telah mengonfirmasinya. Hanya teknik yin ekstrim dan yang ekstrim saja yang merupakan teknik kultivasi yang kuat. Sekarang setelah keduanya digabungkan, keduanya praktis menjadi teknik kultivasi terkuat di dunia. Setelah diwariskan, sekte abadi secara alami akan menjadi salah satu kekuatan terkuat di benua langit bela diri, kata pria itu dengan penuh semangat. Koeksistensi yin dan yang, aku hampir mati untuk mencapai level ini, kata Zichen. Bahkan jika peluang bertahan hidup hanya 90 persen, tingkat keberhasilannya masih setinggi 10 persen. Siapapun yang mengolah mantra yin yang dapat menjadi seorang kultivator yang kuat. Jika satu dari sepuluh orang berhasil, itu berarti seorang kultivator kuat dengan teknik terkuat telah lahir. Ini sudah merupakan persentase yang sangat tinggi, kata pria itu kepada Zichen dengan serius. Kata-kata pria itu membuat Zichen terdiam. Jika seseorang ingin mencapai koeksistensi yin dan yang, bahkan 10 ribu orang tidak akan dapat berhasil, apalagi 10. Tanpa tubuh sempurna untuk memperkuat fisik seseorang, langkah pertama akan menyebabkan banyak orang kehilangan nyawa. Sedangkan untuk langkah kedua, petir surgawi sembilan yin dan petir surgawi sembilan yang adalah petir ilahi yang dahsyat. Bahkan fondasi seseorang akan hancur. Selain itu, seseorang harus menahan kesengsaraan petir dan menekan energi untuk menghancurkan diri sendiri. Yuan petir sangat istimewa. Zichen tidak percaya bahwa ada banyak Yuan petir di dunia ini. Oleh karena itu, seni yin yang bukanlah sesuatu yang dapat dikultivasikan oleh orang biasa. Namun, Zichen tidak ingin berdebat dengan pria itu. Dia punya permintaan. Senior, apakah ini tubuh aslimu? Elder Mo sudah mati. Apakah kamu punya cara untuk menghidupkannya kembali? Penatua Mo. Pria itu menatap Zichen dengan bingung. Dia Ahmo, orang yang mengikutimu saat itu dan memanggilmu tuan tua. Seni yin yang milikku diwariskan kepadaku olehnya, kata Zichen mendesak. Maksudmu Ahmo, misinya telah selesai. Bagus sekali, bagus sekali. Perkataan pria itu membuat Zichen sangat tidak puas. Tetapi sebelum dia bisa mengungkapkan ketidakpuasannya, pihak lain berkata, Aku hanya klon. Tepatnya, itu adalah secercah keinginan. Aku tidak memiliki sarana untuk menghidupkan kembali orang mati. Selain itu, Ahmo adalah secercah jiwa sejak awal. Karena dia telah menghilang, tidak ada kemungkinan dia akan selamat. Jawaban pihak lain mengecewakan Zichen. Kemudian, Zichen berkata, Karena kamu tidak dapat menghidupkan kembali tetuamo, aku bertanya-tanya mengapa senior muncul. Mungkinkah kamu di sini hanya untuk memberi selamat kepadaku? Tentu saja tidak. Aku punya urusan serius yang harus kuurus, kata pria itu. Tapi sebelum itu, aku harus menanyakan beberapa hal kepadamu. Teruskan. Kamu mempelajari seni yin yang, jadi kamu pasti dari sekte wuji. Aku ingin bertanya tentang sekte wuji. Sebelum pria itu selesai berbicara, Zichen memotongnya. Jika kau ingin bertanya tentang sekte wuji, lupakan saja. Aku bukan dari sekte wuji, jadi aku tidak tahu apa-apa tentangnya. Apa? Kau mengolah seni yin yang? Kau bukan murid sekte wuji. Sekte wuji telah hancur sejak lama, kata Zichen dengan sedih. Di bawah pertanyaan pihak lain, Zichen memberitahunya semua informasi yang diketahuinya tentang sekte wuji. Ketika lelaki itu mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Sudah hilang. Sekte wuji telah hancur. Zichen awalnya berpikir bahwa pihak lain pasti akan kehilangan kendali atau menangis setelah mendengar ini, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah pihak lain menghela nafas, dia benar-benar berkata, Untungnya, untungnya, saya tersentuh oleh sesuatu bertahun-tahun yang lalu dan memilih untuk meninggalkan sesuatu di sini. Saya tidak pernah membayangkan bahwa itu akan benar-benar berguna. Ada apa? Zichen menatapnya dengan rasa ingin tahu. Pria itu menoleh dan menatap Zichen lagi. Dia berkata dengan serius, Warisan. Warisan. 694. Ketika pria itu berkata demikian, dia menatap Zichen. Zichen tentu saja tidak perlu berbohong tentang ini. Oke tidak masalah. Dia menganggup tanpa ragu. Membangun kembali sekte wuji bukan hanya persyaratan untuk mendapatkan warisan, itu juga keinginan tetuamu. Bahkan tanpa warisan, Zichen akan tetap membangun kembali sekte wuji. Baiklah, aku akan memberimu warisan itu. Begitu pria itu selesai berbicara, dia menunjuk dahi Zichen. Serangannya secepat kilat. Zichen bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia terkena serangan. Zichen yang malang baru saja menerobos dan bahkan belum sempat menguji kekuatannya sebelum dia pingsan oleh jari pria itu. Zichen pingsan di tanah. Wajah pria itu dipenuhi dengan kesepian. Sekte wuji pernah mencapai puncaknya di bawah kepemimpinannya. Awalnya dia mengira bahwa sekte ini akan mampu berdiri tegak untuk waktu yang lama, tetapi siapa yang mengira bahwa sekte itu akan hancur. Tentu saja dia merasa tidak senang akan hal itu. Zichen, Benar, apakah sekte wuji bisa bangkit lagi atau tidak, itu semua tergantung padamu. Setelah mengatakan ini, pria itu berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki kesadaran Zichen melalui dahinya. Dia adalah sebuah keinginan dan juga jiwa. Jiwa ini tidak tahu banyak tentang masa lalu. Satu-satunya tujuannya muncul di sini adalah untuk memberikan warisan kepada Zichen. Bahkan jika Zichen tidak setuju, dia akan memberikan warisan itu kepada Zichen tanpa menahan apapun. Inilah arti keberadaannya. Dia baru saja mencapai tahap pembentukan inti dan sudah memiliki kemauan spiritual seperti itu. Tampaknya Zichen ini memang luar biasa. Saya khawatir dia tidak akan bisa mendapatkan semua warisan, tetapi dengan kemauan spiritual seperti itu, mendapatkan semua warisan tidak akan menjadi masalah. Dengan dia memimpin sekte wuji, itu pasti akan mencapai ketinggian baru. Pria yang memasuki kesadaran Zichen merasakan aura yang membuatnya menghormatinya. Pria itu sendiri adalah warisan sekte wuji. Begitu dia memasuki kesadaran Zichen, tubuhnya tersebar dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya. Titik-titik cahaya ini memiliki ukuran yang berbeda, tetapi setiap titik cahaya merupakan semacam warisan. Secara total, tidak kurang dari seribu titik cahaya, dan semuanya merupakan warisan dari sekte wuji. Sekarang, titik-titik cahaya tersebut menyatu dengan pikiran spiritual Zichen. Zichen membutuhkan waktu 20 tahun untuk mencapai tahap pembentukan inti. Dia telah menerima banyak warisan dari sekte wuji dan harus memahami semuanya. Bahkan jika dia memiliki kemauan spiritual yang kuat, itu akan memakan waktu lama. Zichen merasa seperti tertidur, lalu bermimpi panjang. Dalam mimpinya, dia melihat banyak hal dan melihat banyak keterampilan. Seolah-olah dia mengalaminya sendiri. Setiap kali Zichen menyerap salah satu titik cahaya ini, itu berarti bahwa Zichen telah memahami semacam warisan. Ini adalah sesuatu yang sengaja ditinggalkan oleh guru lama sekte abadi. Selain warisan, itu juga berisi wawasan dari guru lama, yang berarti bahwa guru lama mengetahui segalanya. Pada saat ini, ketika Zichen menerima warisan, itu setara dengan secara pribadi mengalami latihan guru lama. Di bawah kekuatan spiritual yang kuat, titik-titik cahaya menghilang dan diserap satu per satu. Zichen memahami lebih banyak warisan, dan dunia kecil tempat dia berada juga menjadi tidak stabil karena titik-titik cahaya berkurang. Ketika Zichen menerima warisan lengkap dan membuka matanya lagi, 10 tahun telah berlalu. Dunia kecil sebelumnya telah runtuh. Sebelum dunia kecil itu runtuh, formasi transportasi di bawah rumah batu telah diaktifkan dan mengirimnya ke dunia luar. Ketika dia melihat hutan lebat yang familiar ini, Zichen tahu bahwa dia sudah keluar. Banyak hal juga muncul di benaknya. Warisannya banyak sekali. Aku jadi bertanya-tanya sudah berapa lama mereka tertidur kali ini. Zichen saat ini sama sekali tidak memiliki konsep waktu. Namun, menurutnya, seharusnya sudah dua atau tiga tahun sejak dia berhasil menembus tahap inti asal dan menerima warisan. Sekarang setelah dia membentuk intinya dan menerima warisan, Zichen harus meninggalkan tempat ini dan kembali ke pavilion manusia surgawi. Ada keterampilan alkimia lengkap dalam warisan itu. Semua ini harus diberikan kepada keluarga Kin. Pada saat yang sama, saya dapat membahas masalah pendirian Sekte Wuji. Zichen meninggalkan reruntuhan dan terbang ke arah lokasi asli keluarga Kin. Namun, kota Danyang yang asli telah banyak berubah dan menjadi lebih makmur. Zichen tidak menemukan orang yang bertanggung jawab atas keluarga Kin. Tepat saat Zichen bertanya kepada orang-orang yang lewat tentang keluarga Kin, dia menyadari bahwa semua ekspresi orang-orang yang lewat berubah ketika mereka berbicara tentang keluarga Kin. Terlebih lagi, mereka memandangnya seolah-olah dia adalah monster. Anak muda, kau pasti datang dari pegunungan. Beraninya kau bertanya tentang keluarga Kin. Kau pasti sudah lelah hidup, kata seorang pria tua dengan lembut. Bertanya tentang keluarga Kin berarti aku sudah bosan hidup. Mungkinkah keluarga Kin telah menjadi binatang buas? Namun, meskipun itu adalah binatang buas, tidak ada alasan untuk menghentikanku menanyakannya. Zichen tertawa tanpa sadar. Lelaki tua itu menarik Zichen ke sudut dan memperingatkannya dengan suara pelan, anak muda, sebaiknya jangan bicara keras-keras saat membicarakan keluarga Kin. Selain itu, jangan bersikap tidak bermoral. Berhati-hatilah agar tidak kehilangan nyawamu. Ekspresi gugup lelaki tua itu, ditambah dengan ekspresi panik orang lain ketika mendengar kata-katanya, membuat Zichen merasa ada yang tidak beres. Seolah-olah di mata orang-orang ini, keluarga Kin benar-benar binatang buas. Selain itu, itu adalah binatang buas yang tidak boleh mereka tanyakan. Baru dua atau tiga tahun sejak wilayah ini disatukan. Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Kin? Zichen bingung. Kemudian, dia bertanya, Benatua, saya tidak tahu apa yang terjadi. Semua orang tampaknya kagum pada keluarga Kin. Bukankah baru dua atau tiga tahun sejak daerah ini disatukan oleh tiga kekuatan? Dua atau tiga tahun, lelaki tua itu menatap Zichen dengan ekspresi aneh. Ia berkata, Anak muda, apakah kamu bingung? Saat itu, Zichen memimpin tiga pasukan untuk menaklukkan daerah ini. Sudah lebih dari tiga puluh tahun sejak saat itu. Apa, lebih dari tiga puluh tahun? Bagaimana mungkin? Mata Zichen membelalak. Matanya penuh dengan keterkejutan. Masih ada dua bulan dan tiga puluh satu tahun. Ini benar sekali. Anak muda, ku rasa kau bingung. Lelaki tua itu menatap Zichen. Benatua, apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi dalam tiga puluh tahun terakhir? Mengapa semua orang begitu kagum pada keluarga Kin? Tanya Zichen. Ah, sungguh dosa. Lelaki tua itu mendengar ini dan mendesah. Namun, dia tidak segera menjawab Zichen. Tetua, ini bukan tempat untuk bicara. Kebetulan saja aku lapar. Kalau kau tidak keberatan, bagaimana kalau kau ikut aku ke restoran? Ajak Zichen. Pria tua itu ragu sejenak tetapi akhirnya mengangguk setuju. Oleh karena itu, Zichen membawa lelaki tua itu ke restoran terbesar di kota Danyang. Zichen mendapati bahwa saat mereka mendekati restoran itu, ekspresi lelaki tua itu menjadi sangat gugup. Tatapan matanya yang sebelumnya tenang kini agak gelisah. Mengenai hal ini, Zichen tidak bertanya lebih jauh dan pura-pura tidak tahu. Ketika mereka hendak sampai di restoran, raut wajah lelaki tua itu tiba-tiba berubah dan berkata, anak muda, lupakan saja. Saya tidak lapar. Lagi pula, restoran ini sangat mahal. Tanpa menunggu jawaban Zichen, lelaki tua itu berbalik dan pergi. Langkahnya sangat cepat. Daripada mengatakan bahwa dia berjalan, lebih baik mengatakan bahwa dia berlari. Zichen tidak menoleh untuk menghentikan lelaki tua itu. Sebaliknya, dia melihat ke depan. Ada beberapa pemuda, sekitar 21 atau 22 tahun, berjalan dari arah lain. Mereka tampaknya ingin memasuki restoran untuk makan. Orang tua itu tiba-tiba berubah pikiran karena dia melihat mereka. Ayo, bukankah ini pak tua sun? Angin apa yang membawamu ke sini? Seorang pemuda melihat lelaki tua itu dan kemudian menyodok lelaki muda di sebelahnya. Ketika lelaki muda itu melihat lelaki tua itu, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum mengejek. Lelaki tua itu tampaknya tidak mendengarnya dan terus berjalan pergi. Langkahnya bahkan semakin cepat. Pak tua sun, kalau berani melangkah lagi, aku akan mencabut nyawa anjingmu. Melihat lelaki tua itu bahkan tidak menoleh, wajah pemuda itu berubah dingin dan suaranya menjadi dingin. Tubuh lelaki tua itu bergetar. Setelah berhenti sejenak, dia menoleh. Wajahnya yang keriput dipenuhi dengan senyuman saat dia memberi hormat kepada para pemuda yang berjalan mendekat. Bukankah kalian tuan muda dari keluarga Kin? Sungguh kebetulan, Little Sun pernah bertemu dengan kalian tuan muda di sini sebelumnya. Orang tua, beraninya kau berpura-pura tidak melihat kami. Berani sekali kau. Begitu para pemuda itu mendekat, salah seorang di antara mereka mengangkat kakinya dan menendang pak tua sun hingga dia terpental. Zichen dapat melihat bahwa pak tua sun adalah manusia biasa. Di sisi lain, para pemuda ini adalah para kultifator. Dilihat dari energi di sekitar mereka, mereka seharusnya berada di alam zefir. Mereka baru berusia 21 atau 22 tahun, tetapi mereka sudah berada di alam zefir. Tampaknya orang-orang ini sangat berbakat. Tendangan pihak lain hanya mematahkan beberapa tulang rusuk pak tua sun dan tidak merenggut nyawanya. Jelas mereka melakukannya dengan sengaja. Pak tua sun ditendang begitu keras hingga ia tidak dapat berdiri untuk waktu yang lama. Wajahnya penuh dengan rasa sakit, tetapi ia berusaha tersenyum. Ia berkata dengan suara gemetar, Tuan muda keluarga Kin, ini, ini adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Pemuda yang memimpin memiliki bekas luka di wajahnya. Ia melangkah maju dan langsung menginjak wajah lelaki tua itu. Separuh wajah lelaki tua itu menyentuh tanah, dan separuhnya lagi terinjak sol sepatu. Pemilik sol sepatu itu menatap lelaki tua itu dan mencibir, sekarang katakan padaku, apakah ini masih salahpaham. Tubuh lelaki tua itu gemetar dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Zichen sedikit mengernyit. Dari kata-kata lelaki tua itu saja, dia sudah bisa menebak identitas pemuda-pemuda ini. Keluarga Kin, mereka semua berasal dari keluarga Kin. Pak Tua Sun, sepuluh tahun yang lalu, Tuan muda ini murah hati dan mengampuni nyawa anjingmu, sehingga kau dapat hidup dengan baik di kota dan yang. Waktu itu, bukankah aku sudah memperingatkanmu bahwa mulai sekarang, saat kau melihat Tuan muda ini, kau harus berlutut dan sangat bersyukur. Namun hari ini, saat kau melihat Tuan muda ini, kau sebenarnya bersembunyi. Apakah ini sikap yang seharusnya kau miliki terhadap dermawanmu? Sambil berbicara, pemuda itu mengerahkan tenaga pada kakinya dan dengan paksa menginjak muka Pak Tua Sun. Para pemuda di sampingnya tertawa jahat dan bersorak keras. Adapun yang lain di kejauhan, ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua menjauh, bahkan tidak berani ikut bersenang-senang. Namun sebelum mereka pergi, mereka semua menatap Pak Tua Sun dengan pandangan kasihan. Sepuluh tahun yang lalu, aku bisa memutuskan hidup dan matimu. Sepuluh tahun kemudian, aku masih bisa melakukan hal yang sama. Apakah kau melihat bekas luka di wajahku? Sudah sepuluh tahun berlalu dan masih belum pudar. Pemuda itu berteriak kepada lelaki tua itu, kahlian alkimia keluarga Kinku adalah yang terbaik di dunia. Secara alamiah, bekas luka itu mudah dihilangkan, tetapi aku, Kinmen, tidak mau melakukannya karena aku ingin mengingat kejadian sepuluh tahun yang lalu. Aku ingin mengingat momen memalukan itu. Saat dia berbicara, pemuda bernama Kinmen itu mengerahkan tenaga pada kakinya lagi. Di tengah-tengah tekanan itu, kulit di wajah lelaki tua itu sudah rusak, dan darah merah tua mengalir keluar. Orang jahat, kalian semua orang jahat. Pergi sana, jangan ganggu kakekku. Sebuah suara muda dan marah tiba-tiba terdengar dari kejauhan. 695. Gadis kecil itu berlari mendekat. Kecepatannya tidak cepat, tetapi ada angin dingin yang bertiup, membawa serta rasa dingin. Ketika para pemuda itu melihat gadis kecil itu, ketakutan muncul di wajah mereka. Mereka tidak menghentikannya dan membiarkannya maju. Tepat saat gadis kecil itu mendekat dan hendak mendorong Kin Yi, pihak lain sudah mundur. Kin Yi melihat wajah gadis kecil itu berubah jelek. Kakek, bangun. Gadis kecil itu menghampiri lelaki tua itu tanpa halangan dan membantunya berdiri. Kemudian, dia segera membantunya berdiri. Setelah membantu lelaki tua itu berdiri, pihak lain tidak peduli apakah lelaki tua itu bisa berdiri dengan benar dan langsung berhenti. Selama waktu ini, Zichen memperhatikan satu hal. Bibir lelaki tua itu pucat, dan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Orang jahat, aku tidak akan membiarkanmu menindas kakek. Gadis kecil itu berdiri di depan lelaki tua itu dan merentangkan kedua tangannya. Dia menggunakan tubuh mungilnya untuk menghalangi para pemuda itu dan menatap mereka dengan keras kepala. Sialan, ternyata kau, dasar jalan kecil, hantu berumur pendek. Kin Yi memarahi ketika melihat gadis kecil itu. Orang jahat, kamu mengganggu kakek lagi, kata gadis kecil itu dengan keras. Sialan, kami tidak hanya menggertak orang tua itu, tetapi kami juga ingin menggertak hantu berumur pendek sepertimu. Kin Yi hendak bergerak. Kaka Yi, apa kau gila? Bagaimana kau bisa menyerang hantu yang berumur pendek? Apa kau lupa rasa dingin di tubuhnya? Kata pemuda di sampingnya dengan ketakutan. Mendengar ini, ekspresi Kin Ran berubah jelek. Untuk membuat Pak Tua Sun semakin menderita, dia tentu saja memikirkan gadis kecil ini. Namun, begitu dia mendekatinya, sebelum dia bisa melakukan gerakan selanjutnya, dia terpaksa mundur oleh aura dingin dari pihak lain. Butuh beberapa hari baginya untuk menghilangkan rasa dingin itu. Bukan hanya Kin Ran, tetapi orang lain juga menderita karena gadis kecil itu. Apa yang kau takutkan? Paling-paling aku tidak akan mendekatinya dan hanya akan memukulnya dengan energiku. Kin Yi tiba-tiba berteriak. Ia memikirkan sebuah cara. Tidak, tidak, teriak Pak Tua Sun kesakitan. Orang tua, minggirlah, tunggu sampai aku selesai dengan si kecil, baru aku akan memukulmu. Orang tua, kata Kin Yi dengan marah. Kemudian, dia menyerang gadis kecil itu dengan energinya. Menghadapi energi ini, gadis kecil itu tidak mundur. Wajahnya yang halus penuh dengan tekat. Tidak, Pak Tua Sun putus asa. Ia tidak tahan melihat pemandangan menyedihkan itu dan menutup matanya. Ledakan. Suara lembut meledak di depan gadis kecil itu, dan energi tersebar ke segala arah. Kamu, siapa kamu? Setelah ledakan itu, terdengar suara Kin Men yang sedikit terkejut. Ketika Pak Tua Sun membuka matanya, dia melihat gadis kecil itu sama sekali tidak terluka. Di depan gadis kecil itu ada pemuda yang membawanya ke sini. Jelas, orang inilah yang telah menyelamatkan cucunya. Siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur dalam urusan orang lain. Kamu tidak tahu di mana kamu berada. Bocah, beraninya kau membuat masalah di sini. Apa kau pikir klan Kin kita tidak ada? Setelah Kin Ran, dua suara lagi terdengar. Karena kalian semua junior, aku akan mengabaikan perilaku tidak sopan kalian. Pergilah sebelum aku marah, kata Zichen dingin. Butuh waktu 30 tahun baginya untuk menerobos ke tahap asal jindan dan mewarisi warisannya. Zichen dapat dianggap sebagai orang tua. Meskipun dia tampak muda, hatinya sudah tua. Selain itu, pihak lain berasal dari klan Kin. Zichen tentu saja tidak ingin membuang-buang waktunya dengan mereka. Junior, kau sangat sombong. Kau pikir kau siapa? Kepala klan Kin, kau berani memberi kami pelajaran di sini. Kau sedang mencari kematian. Ayo, beri pelajaran pada bocah sombong ini. Patahkan kakinya dan biarkan dia tahu kekuatan klan Kin kita. Saat mereka sedang berbicara, beberapa pemuda sudah berlari ke depan. Mereka cukup berbakat, tetapi mereka juga pintar. Serangan Zichen tadi sangat luar biasa, jadi mereka tidak hanya menyerang dengan sekuat tenaga, mereka juga menyerbu ke depan. Namun, itu tidak efektif. Dengan serangkaian ledakan keras, beberapa orang berpakaian sutra yang telah melangkah maju terlempar mundur 10 kali lebih malang dari sebelumnya. Setelah jatuh ke tanah, mereka berteriak kesakitan. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka menatap Zichen dengan kaget. Dia berdiri di sana tanpa bergerak dan dengan santai menunjuk beberapa kali untuk menghentikan serangan mereka dan membuat mereka terbang. Metode seperti itu tentu saja membuat para pemuda ketakutan. Ekspresi Zichen tidak berubah. Dia melirik mereka dan berkata dengan dingin, aku tidak peduli siapa kalian. Jika ada waktu berikutnya, aku jamin kalian akan mati dengan mengerikan. Pergilah. Wajah para pemuda itu penuh ketakutan. Ketika Zichen berkata, pergi, mereka batuk darah. Pada saat ini, mereka tahu bahwa mereka telah bertemu dengan seorang kultifator yang kuat. Mereka bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan melarikan diri dengan menyedihkan. Di kejauhan, banyak pejalan kaki yang terkejut saat melihat pemandangan ini. Mata mereka dipenuhi rasa puas. Namun, tak lama kemudian, rasa kasihan muncul di wajah mereka. Sebab, setelah memukuli yang muda, yang tua akan segera keluar. Kakak, kamu kuat sekali. Di belakang Zichen, gadis kecil itu menatap Zichen dengan kagum. Zichen menoles sambil tersenyum lembut. Jangan panggil aku kakak, panggil aku tuan. Menguasai, gadis kecil itu memiringkan kepalanya dan berpikir. Kemudian, dia berkata dengan tegas, nama ini kedengarannya tidak bagus. Aku ingin memanggilmu kakak. Ling, R, cepat panggil aku tuan. Kita telah bertemu seorang bangsawan. Ketika Pak Tua Sun mendengar kata-kata Zichen, wajahnya penuh kegembiraan. Dia mengabaikan rasa sakit di tubuhnya dan menarik Ling, R untuk berlutut. Ling, R awalnya sangat keras kepala, tetapi setelah melihat ekspresi tekat dan kegembiraan lelaki tua itu, dia pun berlutut dengan patuh. Namaku Sun Jian, terima kasih senior karena telah menerima Ling R sebagai muridmu. Pak Tua Sun berlutut dan membungkuk pada Zichen. Akhirnya, dia berkata pada Ling, R, Ling R, cepat bersujud dan panggil aku tuan. Sangat mudah bagiku untuk menerima murid. Tidak perlu bersujud. Cepatlah berdiri. Zichen membantu mereka berdua berdiri. Senior, kau tidak bisa. Sebelum Pak Tua Sun bisa menghentikannya, Zichen sudah meraih Ling, R dan membantunya berdiri. Seolah tahu apa yang dimaksud Pak Tua Sun, Zichen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Rasa dingin seperti ini tidak akan menyakitiku. Itu bagus, itu bagus. Ketika Pak Tua Sun melepaskan tangannya, tangannya sudah dingin. Separuh tubuhnya bahkan tidak bisa bergerak. Rasa sakit di tulang rusuknya sangat menyiksanya. Zichen mencengkeram lengan Pak Tua Sun. Kemudian, Pak Tua Sun merasakan dinginnya tubuhnya menghilang. Selain itu, ada gelombang vitalitas yang mengalir ke dalam tubuhnya. Luka-luka di tubuhnya dengan cepat pulih di bawah dinginnya ini. Ling, R berdiri dan menatap Zichen dengan matanya yang besar. Kenapa kamu menatapku? Apakah ada bunga di wajahku? Tanya Zichen sambil tersenyum. Kau menyelamatkan aku dan kakek. Kau adalah dermawan kami, kata Ling R serius. Tidak apa-apa. Baiklah, aku lapar. Ayo makan. Zichen tidak peduli. Kita tidak boleh tinggal di sini karena mereka dari keluarga Kin. Mereka akan segera membawa orang ke sini. Kita harus segera melarikan diri. Ling, R berbicara seperti orang dewasa. Tapi Tuan, aku lapar. Apa yang harus kulakukan jika aku tidak bisa berjalan? Canda Zichen. Dia menganggap Ling, R yang serius itu sangat menarik. Kita harus meninggalkan tempat ini. Jika kau tidak bisa berjalan, aku akan menggendongmu. Setelah ragu sejenak, Ling R berkata lagi. Melihat tubuh Ling R yang kecil, Zichen mengusap hidungnya dan tersenyum. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingin murid nomor satu kulari di belakang punggung gurunya setelah ia menjadi muridnya. Terlebih lagi, ia dikejar oleh segerombolan sampah yang tidak berguna. Ayo kita pergi makan bersama guru. Setelah mengatakan itu, Zichen menarik Ling R dan berjalan menuju restoran. Tangan kecil Ling R meronta, tetapi ternyata dia tidak bisa melepaskan diri. Dia membiarkan Zichen menariknya, tetapi dia berkata dengan nada agak dewasa, kamu sangat kuat. Lebih kuat dari mereka. Tentu saja, akulah gurumu. Zichen tersenyum. Sun Jian mengikuti di belakang mereka berdua. Kegembiraan di matanya tidak hilang untuk waktu yang lama, dan cahaya terang terus-menerus bersinar di matanya. Dia memukuli keluarga Kin dan tidak langsung melarikan diri. Jika dia bukan orang bodoh, maka dia pasti sangat kuat. Bodoh. Apakah menurutmu orang yang bisa mengalahkan Zhong Fei dengan muda itu bodoh? Dia pasti orang yang tidak takut pada keluarga Kin. Apakah ada orang yang tidak takut dengan keluarga Kin di daerah ini? Dulu, Pak Tuasun juga mengandalkan kekuatannya. Tapi sekarang, melihat Zichen dan yang lainnya naik ke atas, diskusi terdengar dari jauh. Namun, mereka masih tidak berani maju. Apa yang terjadi di luar tentu saja terlihat oleh semua orang di restoran. Pada saat ini, melihat Zichen datang bersama orang-orang, wajah banyak orang berubah. Mereka segera membayar tagihan dan pergi. Ketika mereka melewati Zichen, banyak transmisi suara terdengar di laut kesadaran Zichen. Semuanya memiliki makna yang sama, yaitu bahwa mereka telah menyinggung clan Kin dan malapetaka besar akan menimpa mereka, jadi yang terbaik adalah melarikan diri dengan cepat. Sebagai tanggapan, Zichen hanya tersenyum. Lalu, Zichen menyadari bahwa Ling R sedang menatapnya. Apakah ada bunga di wajahku? Mengapa kamu terus menatapku? Tanya Zichen. Karena kamu adalah dermawan kami. Aku harus mengingatmu dan membalas budimu di masa depan, kata Ling R dengan serius. Tidak perlu masa depan, karena mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan selalu bersamaku, kata Zichen. Saya berbicara tentang kehidupan selanjutnya karena saya adalah hantu yang berumur pendek. Saya akan segera mati. Ling R mengatakan kematian seolah-olah itu adalah hal yang sangat normal. Tubuh Sun Jian tiba-tiba gemetar saat mendengar ini. Zichen tersenyum dan berkata, denganku di sini, kau tidak akan mati. Tidak, orang-orang akan mati. Harus dikatakan bahwa kau akan hidup lama. Setidaknya, kau akan hidup lebih lama daripada orang-orang tadi. Benar-benar. Benar-benar. Baiklah, aku akan membalas budimu saat aku dewasa nanti. Ling R mengangguk. Balas dendam padaku saat kau dewasa. Bagaimana kau akan membalas dendamku? Zichen tersenyum dan bertanya. Orang-orang itu sebelumnya menginginkan tubuhku. Mereka semua berkata bahwa aku pasti akan menjadi cantik saat dewasa. Saat dewasa nanti, aku akan memberikan tubuhku kepadamu. Of. Begitu Ling R selesai berbicara, Zichen menyemburkan teh yang baru saja diminumnya, tepat ke wajah Sun Jian. Kau yang mengajarinya, tanya Zichen. Sun Jian menyeka wajahnya dan berkata dengan canggung, Tidak, aku tidak tahu dari mana Ling R mendengarnya. Dia masih muda. Dia harus belajar hal lain. Zichen tersipu. 696. Karena ini pertemuan pertama kita, aku tidak menyiapkan hadiah apapun untukmu, jadi aku akan mentraktirmu makan. Pesan saja apapun yang kau mau. Zichen memberikan menu kepada Ling R. Bagaimanapun, dia masih gadis kecil. Meskipun dia sedikit dewasa, dia masih memiliki sisi kekanak-kanakan. Pada saat ini, melihat menu yang sangat realistis yang diukir dengan susunan sederhana, dia tanpa sadar menelan ludahnya. Namun, setelah melihat harga yang tertera di menu, gadis kecil itu pun terkejut. Ia langsung melempar menu tersebut ke atas meja, karena harga setiap menu cukup untuk membuat mereka berdua hidup mewah dalam waktu yang lama. Zichen saat itu hampir sama dengan Ling R sekarang. Dia sangat memahami perasaan Ling R, jadi dia tidak memberinya petunjuk lagi. Sebaliknya, dia sendiri yang mengambil menu dan memesan. Zichen memesan lebih dari 10 hidangan berturut-turut. Semuanya adalah hidangan termahal di sini. Pelayan yang memesan hidangan itu sangat gembira, begitu pula Ling R. Namun, yang pertama sangat gembira, sementara yang kedua terkejut. Sebaliknya, Sun Jian jauh lebih tenang. Baiklah, itu saja. Setelah memesan lebih dari 20 hidangan, Zichen menutup menu. Baiklah, silakan tunggu sebentar. Pelayan itu tersenyum manis dan pergi sambil membawa menu. Zichen juga tersenyum sopan. Namun, ketika dia melihat Sun Jian, senyum di wajahnya menghilang saat dia berkata, kamu seharusnya sudah tahu identitasku sejak lama. Begitu dia mengatakan ini, Sun Jian terkejut. Namun, dia berpura-pura tenang dan mengangkat kepalanya untuk bertemu dengan tatapan Zichen. Namun, keduanya saling menatap selama kurang dari 3 detik sebelum Sun Jian mengakui kekalahannya. Bertahun-tahun yang lalu, aku melihat wajahmu dari jauh. Aku masih tidak berani melupakannya. Kalau begitu ceritakan padaku tentang keluarga Kin. Karena Sun Jian sudah mengakuinya, Zichen tidak mengatakan apapun lagi. Keluarga Kin, Sun Jian berpikir sejenak dan bertanya, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Mari kita mulai dengan perseteruanmu dengan keluarga Kin, kata Zichen dengan tenang. 30 tahun yang lalu, aku masih menjadi seorang kultifator di alam Zephir. Selama kekacauan perang, aku bersembunyi di pegunungan dalam pengasingan. Setelah aku keluar, aku mendengar rumor tentang tuanku. Tuanku mempromosikan kebaikan dan menghukum kejahatan. Dia menghancurkan banyak kekuatan dan menyelamatkan banyak manusia. Dia setia dan berani. Dia menaklukkan seluruh wilayah, tetapi dia memberikannya kepada tiga kekuatan. Dia sopan dan lembut. Zichen melambaikan tangannya dan berkata, mari kita langsung ke intinya. Sun Jian mengangguk, ketika saya mendengar tentang perbuatan tuan di masa lalu, saya sangat terkesan. Selama pertempuran di luar kota Yunyun, saya melihat sikap tuan yang elegan dari jauh. Saya sangat mengagumi tuan dan juga memiliki hati untuk mempromosikan kebaikan dan menghukum kejahatan, untuk memperjuangkan keadilan. 10 tahun yang lalu, ketika saya datang ke kota dan yang, saya kebetulan melihat Kin Yi dari keluarga Kin. Saat itu, dia baru berusia 13 tahun. Dia masih muda, tetapi dia telah melakukan semua jenis kejahatan dan seorang playboy. Saat itu, saya melihatnya berkolusi dengan bawahannya untuk menangkap seorang gadis yang lewat di siang bolong, ingin melakukan sesuatu yang biadab. Pada akhirnya, Zichen tidak membutuhkannya untuk mengatakan apapun. Jelas, Sun Jian, yang berada di alam Zephyr, memukul pelayan itu dan memberi pelajaran kepada yang muda, tetapi itu menarik perhatian yang tua. Kemudian, Sun Jian menjadi manusia biasa. Setelah mengalahkan yang muda, yang tua pun datang. Kata Zichen sambil tersenyum. Bagaimana Anda tahu, tuanku? Karena yang lama sudah ada di sini, senyum Zichen tiba-tiba menjadi sangat dingin. Ke arah keluarga Kin di kota dan yang, beberapa tokoh telah terbang keluar. Dua yang memimpin adalah monster tua alam inti, dan di belakang mereka ada beberapa anak muda yang telah melarikan diri sebelumnya. Jelas, mereka sudah tahu bahwa Zichen dan kelompoknya tidak melarikan diri dan berada di restoran. Jadi, setelah keluar dari keluarga Kin, mereka langsung pergi ke restoran. Itu adalah para ahli alam Zephir. Keluarga Kin telah mengirim para ahli alam Zephir. Aura kedua tokoh terkemuka itu membuat seluruh kota dan yang bergetar, dan banyak pembudidaya berseru. Mereka ada di restoran. Pak Aman, kalian harus membalaskan dendam kami dan menunjukkan prestis sekeluarga Kin. Kin Ran menunjuk ke restoran di depan dan berkata dengan galak. Jangan khawatir, beraninya kau melakukannya di kota dan yang kami. Wajah kedua ahli alam inti itu dingin, tetapi sebelum salah satu dari mereka bisa menyelesaikannya, sebuah suara dingin terdengar di langit. Aku sedang makan. Sebaiknya kau tidak mengganggu suasana hatiku, atau kau harus menanggung akibatnya. Menanggung akibatnya, sungguh nada bicara yang keras. Kau pikir kau siapa? Kin Ran berteriak di belakang dua ahli alam inti, tetapi sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, ia dihentikan oleh salah satu ahli alam inti. Sebagai seorang ahli alam inti, pihak lain tentu saja jauh lebih berpengetahuan. Melihat dua ahli alam inti dan berani mengancam mereka, tentu saja dia punya beberapa trik tersembunyi. Teman, siapakah kamu? Bisakah kamu memberitahu kami namamu? Aku dari keluarga Kin, salah satu ahli alam inti bertanya. Enyah. Teriakan lain terdengar dari restoran. Suaranya seperti guntur yang meledak di langit, memekatkan telinga. Kemudian, aura mengerikan menyembur keluar dari restoran dan langsung menuju kedua ahli alam inti. Ledakan, ledakan. Dua getaran dahsyat terdengar di langit. Kedua ahli alam inti langsung terlempar oleh dua gelombang energi itu. Tanpa menunjukkan dirinya, dia langsung mengirim dua ahli alam inti terbang. Di kota dan yang, banyak kultifator membatu. Keberadaan sekuat itu tidak pernah muncul selama lebih dari 30 tahun. Adapun anak-anak orang kaya lainnya, mereka sangat takut sehingga wajah mereka pucat. Tubuh mereka terus-menerus gemetar di udara, dan ekspresi mereka sangat terkejut. Binatang seperti semut, minggirlah. Suara lain terdengar dari restoran. Kemudian, gelombang energi menyapu, dan anak-anak orang kaya itu terlempar beberapa mil jauhnya. Di dalam restoran, orang-orang yang berdiri di dekat jendela melihat anggota keluarga Kin terlempar, mereka semua tercengang. Ketika mereka menoleh dan melihat Zichen, yang sama sekali tidak bergerak, wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman yang mendalam. Itu benar-benar kamu, hanya kamu yang tidak takut pada mereka. Sun Jian berjalan kembali ke tempat duduknya dari jendela. Dia telah memastikan identitas Zichen. Ling, R juga mengikutinya. Ceritakan padaku tentang situasi keluarga Kin, kata Zichen acuh tak acuh. Sun Jian berkata, 30 tahun yang lalu, ketika tiga kekuatan menyatukan daerah ini, daerah ini menjadi keseimbangan kekuatan tripartit. Namun hanya dalam waktu lima tahun, keluarga Kin bangkit di atas yang lain dan menekan keluarga Liu dan Wang untuk menjadi kekuatan terkuat di daerah ini. Lima tahun, Zichen sedikit tertegun, dia sedikit terkejut. Benar sekali. Konon, keluarga Kin pernah bertransaksi dengan salah satu kekuatan di Fringe dan mendapat banyak hadiah. Dalam lima tahun terakhir, mereka menghasilkan banyak uang. Dengan banyak sumber daya, mereka kemudian merekrut banyak ahli tingkat master sekte di Fringe. Dengan para ahli dan sumber daya, keluarga Kin secara alami bangkit dengan cepat. Selain itu, dikatakan bahwa keluarga Kin juga berbisnis dengan kekuatan lain di Fringe. Bisnis, Zichen mengerutkan kening. Benar sekali. Keahlian alkimia keluarga Kin telah mencapai puncaknya. Mereka adalah yang terbaik di seluruh wilayah selatan. Sekarang, mereka bahkan tidak perlu keluar dan banyak orang akan datang kepada mereka untuk mengirimkan sumber daya dan meminta bantuan mereka. Jika keluarga Kin adalah kekuatan terkuat 25 tahun yang lalu, maka 30 tahun kemudian, fondasi keluarga Kin telah sepenuhnya menekan pasukan Wang dan Liu. Zichen mendengarkan dengan tenang. Dia merasa bahwa kebangkitan keluarga Kin sangat cepat. Keluarga Kin sekarang adalah penguasa daerah ini. Sebagai anggota keluarga Kin, mereka secara alami sombong dan mendominasi, bahkan lebih dari keluarga Changli saat itu. Namun sekarang, keluarga Kin adalah penguasa. Meskipun ada orang yang tidak puas dan marah, mereka tidak berani berbicara. Dalam 30 tahun terakhir, mereka yang berani menyinggung keluarga Kin semuanya mati. Melihat Zichen, Sun Jian tersenyum pahit dan berkata, dan karena kebangkitan Tuanku, keluarga Kin telah belajar sebuah pelajaran. Oleh karena itu, mereka bahkan lebih kejam dan ganas. Mereka tidak ingin meninggalkan masalah apapun. Jika mereka dapat memotong rumput, mereka pasti akan mencabut akarnya. Tetapi kamu masih hidup setelah menyinggung keluarga Kin, kata Zichen. Senyum Sun Jian menjadi semakin pahit. Aku memang hidup karena Kin Ran masih ingin menyiksaku. Dia tidak ingin aku mati begitu cepat. Dia benar-benar penjahat, bahkan lebih hina daripada para penjahat yang kau bunuh. Untuk menyiksaku, mereka menggunakan hampir semua cara mereka. Mereka bahkan ingin menyerang lingar. Namun, tubuh lingar sangat istimewa dan mereka tidak berhasil. Sepertinya keluarga Kin memang keterlaluan, kata Zichen dengan tenang. Kamu tidak percaya padaku. Mendengar suara Zichen tidak marah, Sun Jian menatap Zichen. Kakek berkata jujur. Mereka pernah menindasku dan berkata bahwa aku pasti akan menjadi wanita cantik saat dewasa nanti. Namun, mereka tidak sabar menungguku dewasa, kata Lingar serius. Zichen tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Mereka yang mengenalnya tahu bahwa ketika dia mendengar sesuatu yang sangat menyebalkan, wajah Zichen tampak tenang. Ini membuktikan bahwa amarahnya telah mencapai batasnya. Hidangan lezat disajikan satu demi satu. Lingar makan dengan gembira, tetapi Sun Jian tidak berselera. Zichen bahkan tidak menyentuh sumpitnya. Tepat saat hidangan hendak dihidangkan, pelayan datang dan berkata, Tuan, bos kami mengatakan bahwa meja ini gratis. Oh, kenapa? Tanya Zichen. Bos kami bilang ini adalah bentuk penghormatan kepada yang kuat. Setelah mengatakan itu, pelayan itu pun pergi. Menghormati yang kuat, tetapi dia tidak datang untuk menemui mereka. Hanya dengan cuma-cuma, senyum Zichen semakin lebar dan dingin. Memang, banyak hal telah berubah, kata Zichen dingin. Pada saat ini, lebih dari sepuluh sosok terbang keluar dari arah keluarga Kin. Mereka semua adalah kultifator primordial kor. Selain kultifator primordial kor awal, sebenarnya ada tiga kultifator primordial kor tahap tengah. Aura kekerasan memenuhi udara, membawa serta kemarahan yang tak terbatas. Sekelompok lebih dari sepuluh kultifator inti primordial bergegas menuju restoran. Pada saat ini, seluruh kota Pilsun bergetar. Di tempat aura pembunuh berkumpul, restoran juga bergetar. Aura dingin membuat semua orang gemetar. Sudah berapa tahun sejak kota Pilsun mengirimkan begitu banyak master sekte. Di kota Pilsun, banyak kultifator menatap ke langit. Seharusnya sudah lebih dari tiga puluh tahun. Sejak wilayah ini disatukan, tidak pernah ada antrean sebanyak ini. Semua orang mendesah. Lebih dari sepuluh master sekte dikirim. Jelas, sesuatu yang besar telah terjadi. Dan sumber insiden besar ini adalah tempat berkumpulnya Aura Pembunuh. Beraninya kau datang ke Pilsun City dan bersikap begitu kejam. Hari ini, kami tidak peduli siapa dirimu. Suara-suara dingin terdengar dari luar restoran. Seluruh restoran dikelilingi oleh lebih dari sepuluh kultifator inti primordial. Apakah kamu tidak akan bertanya mengapa aku menyerang? Suara Zichen terdengar di restoran. 697. Kelompok ahli inti primordial dipenuhi dengan niat membunuh. Kultifator inti primal tingkat menengah telah mengeluarkan senjata eliksirnya. Senjata eliksir itu memancarkan Aura tekanan. Itu sebenarnya adalah senjata eliksir kelas baik, dan itu berasal dari keluarga Liu. Saat itu, Zichen tiba-tiba bangkit sebagai seorang kultifator nakal dan menghancurkan banyak kekuatan besar. Ini telah memberi mereka pelajaran yang mendalam, jadi ketika mereka menyerang, mereka akan menggunakan semua kekuatan mereka dan tidak meremehkan lawan mereka. Betapa baiknya, martabat keluarga Qin tidak dapat diganggu-gugat. Saya ingat dahulu kala, kalimat ini diucapkan oleh keluarga Chu, dan keluarga Chu yang mengucapkan kalimat ini telah dihancurkan. Apakah kamu mengatakan bahwa keluarga Qin kita juga akan hancur? Huh, jangan bandingkan keluarga Qin dengan keluarga Chu. Keluarga Qin kita bukanlah keluarga Chu di masa lalu. Kalian memang bukan dari keluarga Chu, tetapi kalian melakukan hal yang sama seperti mereka. Dengan perilaku seperti itu, sekuat apapun kalian, kalian tidak akan bisa lolos dari malapetaka kehancuran. Berani sekali kau. Kau tidak hanya menyerang orang-orang klan Kinku, kau bahkan berani mengutuk kehancuran klan Kinku. Hari ini, kami tidak hanya akan membunuhmu dan menggunakan darahmu untuk menghapus penghinaan kami, kami juga akan menggunakan darah anggota klanmu untuk menghapus kebodohan dan kesombonganmu. Sebuah suara dingin terdengar dari luar restoran. Maksudmu menghancurkan keluargaku. Suara dingin itu terdengar. Itu benar. Bagus sekali. Aku ingin memberimu pelajaran, tetapi sekarang kau telah memberiku alasan yang masuk akal untuk membunuh. Agar tidak hancur, aku harus membunuhmu terlebih dahulu. Membual tanpa malu. Ahli inti primordial tingkat menengah dari keluarga Qin tampak meremehkan. Ahli inti primordial lainnya juga mencipir. Tak lama kemudian, seringai di wajah mereka membeku, karena pihak lain telah mengambil inisiatif untuk muncul. Dia adalah seorang pria berambut perak, memancarkan aura dingin. Setelah terbang keluar dari jendela restoran, dia berdiri di udara. Pria berambut perak itu seperti balok es, dingin dan mengancam. Tatapan matanya yang dingin menyapu kelompok ahli inti primordial, dan senyum dingin muncul di wajahnya. 13 orang. Sangat bagus, sangat bagus. Matanya sedingin ular berbisa, membuat para ahli inti primordial dari keluarga Qin gemetar. Mereka benar-benar merasakan ancaman kematian. Ketiga ahli inti primordial tingkat menengah saling memandang dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Namun, mereka bukan orang biasa, dan telah mengalami banyak pertempuran. Ditambah fakta bahwa mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka tidak takut pada pria berambut perak itu. Membunuh. Oleh karena itu, mereka bertiga mengeraskan hati dan meraung. Teriakan perang sedingin Esther dengar, dan kelompok 13 ahli dan Yuan menyerbu ke arah pria berambut perak itu tanpa menunggu teriakan perang itu memudar. 13 senjata eliksir muncul di langit. Di bawah aktifasi energi unsur, senjata eliksir memancarkan aura yang mengerikan. Saat senjata eliksir menghantam, seluruh kota Danyang bergetar di bawah aura ini. Semua pembudidaya di kota Danyang juga menatap pertempuran di langit. Dengan 13 ahli inti primal menyerang bersama, orang ini pasti akan mati. Setelah aku membunuhnya, aku akan membasmi seluruh keluarganya. Aku akan membunuh semua laki-laki dan menjadikan perempuan sebagai budak seks. Ke arah keluarga Kin, tatapan beberapa putra yang boros tampak dingin. Meskipun pria berambut perak itu sangat kuat, mereka tidak menyangka bahwa dia memiliki kemampuan untuk melawan 13 dan Primes. Namun, saat pertempuran berlangsung, hasilnya tidak terduga. Setelah mereka bertiga membeku, ekspresi dingin mereka dengan cepat berubah menjadi keterkejutan. Di udara, saat pertempuran terjadi, pria berambut perak itu berubah menjadi seberkas cahaya perak dan muncul di depan seorang kultifator primal kor tingkat menengah dengan kecepatan yang sebanding dengan teleportasi. Setelah menangkis serangan mematikan lawan, dia mengepalkan tinjunya dan meninju dada lawan. Ledakan. Cahaya perak mendatangkan malapetaka, dan hawa dingin menyerbu. Perisai cahaya pelindung kultifator inti primal tingkat menengah itu langsung hancur. Pada saat yang sama, tubuhnya terlempar ratusan meter jauhnya. Setelah itu, tubuhnya jatuh secara diagonal ke tanah. Setelah menabrak sebuah bangunan dan berguling-guling di tanah, dia berhenti bergerak. Seorang kultifator inti primal tingkat menengah terbunuh hanya dengan satu pukulan. Membunuh seketika. Begitu serangan pertama mendarat, seorang kultifator primal kor tingkat menengah terbunuh. Pertarungan di langit terhenti sejenak, dan seluruh kota Danyang menjadi sunyi-senyap. Adegan seperti ini, di mana seorang Grandmaster terbunuh dalam sekejap, sudah lama tidak terjadi. Jika dihitung dengan cermat, sudah 32 tahun berlalu. Ledakan. Setelah hening sejenak, serangan kedua pun datang. Kali ini, serangannya bahkan lebih ganas. Jelas, para kultifator inti primal keluarga Kin telah menggunakan semua kekuatan mereka. Namun, tepat saat kelompok kultifator inti primal menyerang, ada ledakan lain di langit. Kali ini, kultifator inti primal tahap tengah kedua terkena serangan pria berambut perak itu. Serangannya sederhana, langsung, dan keras. Kultifator inti primal yang terkena serangan terlempar ke belakang, jatuh, dan mati. Pembunuhan instan lainnya. Dalam dua serangan, dua kultifator primal kor tingkat menengah terbunuh. Serangan sekuat itu membuat semua kultifator di kota dan yang ketakutan untuk kedua kalinya. Para kultifator primal kor dari keluarga Kin bahkan lebih terkejut dan ketakutan. Untuk dapat membunuh seorang kultifator inti primal tingkat menengah dalam sekejap, kekuatan lawan bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Keluarga Kin, yang telah mendominasi selama beberapa dekade, akhirnya menendang lempengan besi hari ini. Mati. Meskipun mereka sangat ketakutan, para kultifator inti primal dari keluarga Kin tidak mundur. Kultifator inti primal tahap tengah terakhir segera mengeluarkan pil dan menelannya. Dengan penglihatan Zichen, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa ini adalah pil ledakan darah yang dibuat oleh keluarga Kin dengan darah saripati binatang purba yang telah disediakannya. Begitu pil ledakan darah memasuki perutnya, aura yang mirip dengan para kultifator inti primal yang meledak sendiri dilepaskan dari tubuhnya. Di bawah aura ini, semua orang ketakutan dan merasakan bahaya. Namun, pria berambut perak itu sama sekali tidak takut. Bahkan ekspresinya tidak banyak berubah. Dia kembali melesat dan menyerbu ke arah lawannya. Pergilah ke neraka. Dengan kekuatannya yang meningkat, kepercayaan diri kultifator primal core tingkat menengah pun meningkat. Ia memegang senjata eliksir dan menyerang pria berambut perak itu. Ledakan. Serangan kuat lawan langsung menghancurkan langit dan menyebabkan guncangan energi yang sangat besar. Namun, serangan mengerikan seperti itu tidak mengenai pria berambut perak itu. Pria berambut perak itu menggunakan kecepatan ekstrimnya untuk menghindari serangan itu dan melesat ke belakang pria berambut perak itu. Mati. Kultifator inti primal tahap tengah berbalik dan menyerang lagi. Meskipun reaksinya cepat, kecepatannya tidak secepat pria berambut perak itu. Sebelum senjata eliksir mengenai kepala pria berambut perak itu, tinju pria berambut perak itu sudah mengenainya. Setelah terkena pukulan itu, kultifator inti primal tingkat menengah itu hanya merasakan aura kekerasan menyerbu tubuhnya. Setelah menelan pil ledakan darah, energi di tubuhnya sudah menjadi kekerasan. Sekarang, energi itu menjadi lebih kekerasan dan ingin meledak keluar dari tubuhnya. Ledakan. Akhirnya, aura kekerasan keluar dari tubuh pria berambut perak itu. Tubuhnya meledak dengan ledakan. Ini setara dengan para kultifator primal core yang meledak sendiri. Aura penghancur menyebar di langit. Pria berambut perak itu berdiri di tengah aura yang merusak, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Berlari. Melihat pemandangan ini, para kultifator inti primal lainnya sangat terkejut. Mereka berbalik dan berlari. Di kota Danyang, terjadi kegemparan. Keluarga Kin yang arogan memilih untuk melarikan diri. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa dekade. Namun, setelah dipikir-pikir, hal itu dapat dimengerti. Bahkan kultifator primal core tingkat menengah yang menelan pil blut eksplosion pun dengan mudah dibunuh oleh pria berambut perak itu. Kultifator primal core lainnya tentu saja tidak dapat menghentikan pria berambut perak itu. Kenyataan membuktikan bahwa keluarga Kin kali ini tidak hanya menendang lempengan besi, tetapi mereka juga menendang lempengan besi yang keras, tebal, dan besar. Para kultifator inti primal dari keluarga Kin berlari dengan liar, tetapi pria berambut perak itu tidak berencana untuk membiarkan mereka pergi. Namun, dia tidak mengejar mereka. Sebaliknya, dia berdiri di udara dan membentuk mudra dengan tangannya. Ia membentuk mudra yang rumit namun sederhana, misterius namun mudah dipahami. Itu adalah kombinasi dari kontradiksi dan satu mudra. Setelah mudra terakhir terbentuk, cahaya perak terang muncul di depan pria berambut perak itu. Seperti bila perak, cahaya itu melesat maju dengan cepat. Swash! Pedang perak itu sangat cepat. Dalam sekejap, tubuh seorang kultifator primal core tahap awal yang melarikan diri terbelah oleh pedang itu. Tubuh lawannya terbelah menjadi dua bagian. Darah segar berceceran di udara, tetapi tubuhnya tidak berhenti. Dia terbang ke depan sejauh puluhan meter sebelum jatuh dari udara. Kemudian, di bawah tatapan ngeri semua kultifator di kota Danyang, pria berambut perak itu mulai memanggil para kultifator primal core satu per satu. Semua kultifator primal core yang terkena cahaya perak itu tertembak jatuh. Hanya ada satu hasil bagi mereka yang ditembak jatuh, yaitu kematian. Hanya dalam beberapa saat, para kultifator inti primal keluarga Kin yang dipenuhi dengan niat membunuh semuanya berubah menjadi mayat. Niat membunuh di udara menghilang. Pria berambut perak itu berdiri di udara. Tatapan matanya yang dingin menyapu kerumunan dan menyapu ke arah keluarga Kin. Berdengung. Di dalam keluarga Kin, formasi klan pelindung diaktifkan. Sebuah perisai cahaya yang tampak seperti tempurung kura-kura menyelimuti keluarga Kin. Semua orang tercengang. Keluarga Kin yang sombong dipukuli oleh seorang pria berambut perak misterius sampai-sampai mereka harus mundur. Dengan cara membela diri yang pasif, hal ini sangat bertolak belakang dengan sifat mereka yang biasanya arogan, lalim, dan agresif. Apakah dia masih manusia? Ini terlalu menakutkan. 13 kultifator primal core terbunuh begitu saja. Sepertinya kita mendapat masalah besar. Kita punya musuh besar bagi keluarga kita. Diamlah. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak bisa melawan seorang kultifator primal core tahap akhir. Selama kita menemukan leluhur dan teman-temannya, tidak peduli seberapa kuat dia, orang ini pasti akan mati. Sementara Zichen membunuh musuh-musuhnya, ketiga tuan muda yang sombong itu menyelinap ke arah gerbang kota. Mereka ingin mencari bala bantuan dan berdoa agar pria itu tidak menemukan mereka. Namun, di saat berikutnya, sepasang mata setajam pisau jatuh pada mereka bertiga. Ketiganya menoleh dan bertemu dengan tatapan dingin pria berambut perak itu. Seketika, mereka merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka dan tak kuasa menahan diri untuk tidak gemetar. Oh tidak, dia menemukan kita. Dia membunuh para kultifator primal core tanpa berpikir dua kali. Apakah kita akan mati? Ketiganya begitu takut sehingga mereka tidak berani bergerak. Gigi mereka bergemeletuk. Mereka begitu takut sehingga hampir mengompol. Pria berambut perak di udara itu memandang mereka dengan jijik. Ia mengabaikan mereka bertiga dan kembali ke restoran. Ketiganya merasa telah diampuni. Mengabaikan pakaian mereka yang basah oleh keringat dingin, mereka segera meninggalkan kota dan yang untuk mencari leluhur keluarga Kin. Pria berambut perak itu kembali ke restoran. Pada saat ini, hampir semua orang di restoran itu ketakutan. Mereka menatap pria berambut perak itu dan kemudian pada pemuda yang tidak bergerak sedikitpun dari awal hingga akhir. Rasa hormat yang mendalam menyebar dari lubuk hati mereka, membuat mereka bergidik. Hanya klon yang mampu membunuh begitu banyak ahli. Itu terlalu mengerikan. Pria berambut perak itu melesat masuk ke restoran dan kemudian berjalan menuju Zichen. Dalam sekejap, tubuh pria berambut perak itu telah tumpang tindih dengan tubuh Zichen. Mengabaikan tatapan takut dan hormat semua orang, Zichen menatap Lingar dan berkata, Bagaimana? Apakah itu kuat? Kuat? Sangat kuat. Lingar menganggup dengan tulus seperti orang dewasa kecil dan memuji. Agaknya, kekaguman di wajah Lingar akan lebih jelas jika itu adalah orang lain. 698 Mendengar ini, mata Lingar berbinar. Bolehkah? Tentu saja, asalkan kamu mau belajar. Zichen mengangguk. Lingar merasa gembira, tetapi ia segera sadar. Ia menundukkan kepalanya dan berkata, Tidak, aku akan segera mati. Aku tidak punya waktu untuk belajar. Siapa yang bilang kau akan mati? Tanya Zichen. Dokter-dokter itu mengatakan bahwa aku menderita penyakit aneh yang dapat menular ke orang lain. Dan orang-orang dari Klankin juga mengatakan bahwa aku tidak akan hidup lama. Ling, R menundukkan kepalanya. Zichen tersenyum dan berkata, Dokter itu seorang dukun. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa bisa memahami dunia para kultifator? Sedangkan orang-orang dari Klankin, mereka belum banyak mengenal dunia. Jika kamu mempelajari mantra Dharma dariku, kamu tidak hanya akan hidup lebih lama dari mereka, kamu juga akan lebih kuat dari mereka semua. Benarkah? Aku tidak akan mati lebih awal. Ling, R menatap Zichen. Zichen mengangguk. Kalau begitu, seberapa kuat aku bisa menjadi jika aku belajar darimu? Bisakah aku menjadi lebih kuat dari leluhur Klankin? Kakek berkata bahwa leluhur Klankin adalah yang terkuat. Pada waktunya, dia tidak akan berarti apa-apa di matamu. Klankin biasa akan diinjak-injak di bawah kakimu. Tentu saja, itu dengan syarat kau bersedia berlatih keras. Zichen berkata dengan percaya diri. Tuan, apakah ini benar? Sun Jian bertanya dengan tidak percaya. Suaranya bergetar. Ling, R terlahir dengan konstitusi yin yang ekstrim. Konstitusi ini sangat istimewa dan sangat kuat. Jika dia hanya manusia biasa, dia pasti akan terpengaruh oleh yin yang ekstrim dan meninggal lebih awal. Namun, jika dia mengolah teknik kultivasi, dia akan mampu menahan hawa dingin ini. Tetapi saat itu, saya menemukan teknik kultivasi untuk Ling Er, tetapi dia tidak dapat mengolahnya. Teknik kultivasi itulah yang membuat umurnya lebih pendek. Zichen tersenyum dan berkata, metode kultivasi normal hanya akan lebih banyak mendatangkan kerugian daripada manfaat. Mereka yang memiliki tubuh yin ekstrim harus mengolah metode kultivasi yin ekstrim. Tuan, apakah Anda memiliki teknik kultivasi yin ekstrim? Sun Jian menatap Zichen. Bukankah kamu baru saja melihatnya? Zichen tersenyum. Tuan, terimalah Ling Er. Sun Jian berlutut di tanah dengan suara keras. Mengabaikan rasa dingin di tubuh Ling Er, dia menarik Ling Er untuk membuatnya berlutut juga. Ling Er, cepat berlutut dan beri hormat pada gurumu. Cukup, kami sudah tunduk. Zichen melambaikan tangannya dan melepaskan kekuatan tersembunyi. Keduanya tidak bisa lagi berlutut dan hanya bisa berdiri. Namun, setelah bangkit, Sun Jian terus membungkuk pada Zichen. Tubuh yin ekstrim. Ini adalah tubuh yang bahkan aku iri. Seni yin ekstrim secara praktis dibuat khusus untukmu. Zichen menatap Ling Er dan mendecak lidahnya untuk memuji. Jika mereka berdua mengolah yin ekstrim, maka dengan tubuh yin ekstrimnya, prestasi Ling Er di masa depan akan lebih besar daripada Zichen. Ini karena semua metode kultivasi yin ekstrim di dunia diciptakan untuk orang-orang seperti dia. Mereka pasangan yang sempurna. Saya bersedia belajar, dan juga akan bekerja keras untuk belajar. Ling Er, yang awalnya bijaksana, tentu saja merasa bahwa masalah ini tidak biasa, bahwa ini adalah kesempatan yang bagus. Jika kamu ingin mempelajarinya, aku akan mengajarkannya kepadamu tanpa syarat. Namun sebelum itu, sebagai murid pertamaku, setidaknya kamu harus memanggilku, guru, kata Zichen sambil tersenyum. Ling Er menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya. Ling Er, apa yang kau tunggu? Cepat panggil aku, Master. Sun Jian gelisah dan terus mendesak. Melihat Sun Jian dan Zichen, Ling Er akhirnya membuka mulutnya, tetapi suaranya lebih lembut dari suara nyamuk. Sun Jian sangat tidak puas dengan ini, tetapi Zichen sangat puas dan tertawa terbahak-bahak. Pemandangan seperti itu disaksikan oleh semua orang di restoran itu. Rasa iri di mata mereka bisa dikatakan telah mencapai titik ekstrim. Mampu menemukan guru yang begitu kuat, itu benar-benar kesalahan para leluhur. Setelah mengejutkan semua orang di keluarga Kin dengan kekuatannya sendiri, hidangan berikutnya tentu saja menyenangkan. Sebelumnya, Sun Jian juga memberitahu Zichen tentang situasi terkini keluarga Kin. Tuan, meskipun ini masih kota dan yang, ini bukan lagi markas besar keluarga Kin, kata Sun Jian. Oh, aku baru saja akan bertanya tentang ini. Kemana keluarga Kin pergi? Mengapa hanya ada beberapa kultifator inti tingkat menengah di sini? Zichen mendongat dan bertanya. Semua ahli keluarga Kin pergi ke kota Tianwei, dan tempat itu telah menjadi markas besar keluarga Kin. Kota Tianwei, ada kota seperti itu di Tanah Barbar. Zichen memasang ekspresi bingung. Dulu tidak ada, tetapi 30 tahun yang lalu, ketika kamu, Zichen, membawa orang untuk menaklukkan daerah ini dan pergi, ketiga kekuatan itu mengambil alih daerah ini. Saat itu, ketiga kekuatan itu memiliki banyak sumber daya dan bersama-sama membangun sebuah kota. Skalanya jauh lebih besar daripada beberapa kota besar awalnya, dan sekarang menjadi markas dari ketiga kekuatan itu. Kota itu adalah kota Tianwei, tetapi ada juga para ahli di kota dan yang Tuan, kamu belum bertemu dengan mereka, tetapi ini tepat pada saat ulang tahun leluhur keluarga Kin yang ke-3.000, jadi banyak ahli pergi ke kota Tianwei untuk memberi penghormatan. Ulang tahun ke-3.000, kamu sudah hidup lama. Zichen mencibir. Jelas, dia sudah tahu siapa yang dibicarakan Sun Jian. Leluhur keluarga Kin telah tewas dalam pertempuran dengan pembunuh itu, dan orang yang menggantikannya adalah orang lain. Namun, 30 tahun yang lalu, orang itu hanya berada di alam inti tingkat menengah. Agaknya, setelah 30 tahun, orang itu telah menggunakan sumber daya seri binatang purba untuk menerobos. Perubahan dalam keluarga Kin benar-benar di luar dugaan Zichen. Awalnya, dia ingin memberikan keterampilan alkimia kepada mereka, lalu berdiskusi dengan tiga kekuatan tentang pendirian sekte abadi. Namun sekarang, dari cara keluarga Kin bertindak, hal itu sama sekali tidak perlu dilakukan. Tindakan keluarga Kin sama dengan tindakan kekuatan besar di masa lalu, dan ini adalah sesuatu yang tidak disukai Zichen. Ling Er, apakah kamu sudah selesai makan? Zichen menepuk kepala Ling Er. Aku sangat kenyang, dan aku hampir tidak bisa berjalan. Ling Er mengangguk. Bagaimana denganmu? Zichen menatap Sun Jian. Sun Jian juga mengangguk, lalu bertanya, Tuan, apakah Anda akan melakukan sesuatu? Aku tidak akan melakukan apapun. Aku hanya penasaran dengan kota Tianwei dan ingin melihatnya, kata Zichen acuh-ta'acuh. Kota Tianwei, Tuan, Anda tidak bisa pergi ke sana. Ekspresi Sun Jian berubah, dan dia berkata, kota Tianwei adalah markas besar keluarga Kin, dan ada banyak ahli di sana. Selain itu, leluhur keluarga Kin sedang merayakan ulang tahunnya, dan banyak ahli dari negeri Betlam telah datang. Tuan, jika Anda pergi ke sana dengan gegabuh, Anda mungkin akan dirugikan. Mengapa Anda tidak kembali dan memanggil lebih banyak orang? Aku ke sana untuk melihat-lihat, bukan untuk mengeroyok mereka. Apa gunanya memanggil begitu banyak orang? Zichen tertawa tanpa sadar. Tiga kekuatan sekarang tidak sama seperti sebelumnya. Tuan, lebih baik berhati-hati. Sun Jian mengingatkan. Zichen melambaikan tangannya, dan berkata, tidak apa-apa. Lagipula, tidak selalu ada gunanya memiliki lebih banyak orang. Namun, bahkan orang-orang dari kota Chaos datang untuk merayakan ulang tahun leluhur keluarga Kin. Hanya dalam 30 tahun, mereka telah mendapatkan begitu banyak wajah. Tidak peduli apapun, aku harus pergi dan melihatnya. Zichen telah mengambil keputusan, jadi Sun Jian tentu saja tidak berani berkata lebih banyak lagi. Jadi, dia mengikuti Zichen untuk membayar tagihan dan pergi. Meskipun pemilik restoran keluar dan berkata tidak perlu membayar, Zichen tetap membayar tagihannya. Karena dia telah membunuh 13 ahli alam inti dan, cincin roh mereka berisi banyak kekayaan. Bos, apakah Anda kenal ahli ini? Setelah kelompok Zichen pergi, pelayan itu bertanya dengan kekaguman di matanya. Sang bos menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya tidak melakukannya. Oh, wajah pelayan itu dipenuhi dengan kekecewaan. Senyum misterius tiba-tiba muncul di wajah bos, dan dia berkata, namun, dalam ribuan tahun ini, hanya ada satu orang yang berani melawan kekuatan besar dan tidak takut pada mereka. Setelah itu, tidak peduli seberapa banyak pelayan bertanya, sang bos hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Kota Tianwei dibangun di tengah-tengah Willens, dan skalanya sangat besar, sebesar beberapa kota besar. Meskipun baru dibangun selama 20 tahun, kota itu telah menjadi pusat Willens, ramai dan makmur. Selain itu, banyak pakar yang datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada leluhur keluarga Qin, membuat daerah yang sudah rame itu menjadi semakin makmur. Setelah meninggalkan kota matahari terbit, ketiga pemuda berbaju sutra itu berlari menuju kota Tianwei. Enyahlah, kalian semua enyahlah. Ketika mereka sampai di gerbang kota, para penjaga kota maju untuk menghentikan mereka, dan ketiganya memarahi dan mengumpat. Di bawah tatapan kaget orang banyak, ketiganya menyerbu ke dalam kota, langsung menuju keluarga Qin. Masih ada satu hari lagi sebelum hari ulang tahun, tetapi sekelompok ahli telah tiba. Hampir semua kekuatan besar di Willens telah datang, dan bahkan banyak kekuatan besar dan kecil di Bethlehem Lens telah datang. Awalnya, Qinrende berpikir bahwa ia tidak akan pernah bisa menerobos dalam hidupnya, tetapi darah esensi binatang purba yang disediakan oleh pavilion barbar surgawi memungkinkannya menemukan kesempatan untuk menerobos. Setelah puluhan tahun memurnikan pil, ia akhirnya berhasil menerobos dan mencapai tahap inti primal akhir. Kali ini, adalah ulang tahunnya yang ke-3.000, jadi dia mengundang banyak kekuatan dan pada saat yang sama, memperluas bisnis keluarga Qin ke dunia luar. Pada saat ini, Qinrende sedang menemani sekelompok ahli untuk berbicara di Aula Utama. Meskipun jumlah ahli tahap inti primal akhir yang hadir tidak sebanyak ketika pavilion barbar surgawi dibuka, itu jelas bukan jumlah yang sedikit. Selain itu, sisanya adalah ahli tahap inti primal tengah, dan kata-kata mereka sangat berarti bagi keluarga. Ulang tahunnya belum dimulai, tetapi dia sudah menerima begitu banyak hadiah sehingga tangannya kram. Pada saat ini, Qinrende sedang menemani sekelompok ahli untuk berbicara di Aula Utama. Ada beberapa kekuatan di sini yang harus dia hibur secara khusus, dan mereka adalah para penguasa. Butuh waktu total 30 tahun baginya untuk mendaki cabang yang tinggi ini. Bahkan jika pihak lain hanya seorang ahli tahap inti primal, Qinrende tetap merasa sangat bangga. Pada saat ini, dia sedang berbicara dengan sekelompok ahli di Aula Utama ketika tiga orang berpakaian sutra menyerbu ke Aula Utama di tengah teriakan dan jeritan. Tetua Agung, sesuatu yang buruk telah terjadi. Seseorang sedang membuat masalah di kota dan yang. Begitu ketiganya masuk, mereka tidak peduli dengan tamu-tamu di sekitar dan berlutut untuk melapor dengan suara keras. Semua orang menoleh ke samping ke arah tiga orang yang berlutut itu. Bajingan, apa kalian tidak tahu di mana ini? Keluar dari sini. Qinrende, yang kehilangan muka, sangat marah. Tetua Agung, ada seorang pria yang memulai pembantaian di kota dan yang. Dia membunuh total tiga belas ahli tahap inti primal kita. Mengabaikan tatapan tajam Tetua Agung, Qinlian berkata dengan keras. Kota dan yang adalah markas asli keluarga Qin, dan semua orang tahu betul hal ini. Sebagai penguasa di daerah ini, para ahli tahap inti primal keluarga Qin terbunuh di kota dan yang. Ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajah. Ketika ekspresi semua orang berubah, mereka semua menatap Qinrende. Meskipun semua orang tidak berekspresi, wajah mereka yang tanpa ekspresi sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Ketika Qinrende mendengar ini, ekspresinya berubah jelek. Membunuh orang-orang dari keluarga Qin pada hari seperti itu jelas merupakan provokasi. Ini adalah tamparan di wajah keluarga Qin. Saat dia tengah memikirkan bagaimana cara mengirim orang untuk menangani masalah ini, Qinlian berbicara lagi. 699. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi semua orang berubah. Membunuh seorang kultifator inti primordial tingkat menengah yang telah menelan pil ledakan darah, seberapa kuat dia. Seorang kultifator inti primordial tahap akhir, tetapi dia jelas bukan kultifator inti primordial tahap akhir biasa. Ekspresi marah Qinrende juga menjadi lebih serius. Dia bertanya dengan suara yang dalam, siapa dia? Apa kekuatannya? Dia adalah seorang pemuda berusia 20-an. Saat bertarung, rambutnya berwarna keperakan. Mengenai kekuatannya, kami tidak bisa merasakannya, kata Qinran. Sampah. Ekspresi Qinrende menjadi sangat suram. Melihat sekeliling lagi, banyak kultifator inti dan yang memiliki pandangan sombong di mata mereka, terutama keluarga Wang dan Liu. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Qin benar-benar keterlaluan. Para pengikut keluarga Qin bahkan tidak menganggap kedua keluarga itu penting. Meskipun mereka berada di level yang sama, para murid klan Qin memiliki kesombongan yang tergambar di wajah mereka. Sekarang, mereka akhirnya menendang pelat besi. Sebagai orang yang datang untuk memberi selamat, para kultifator inti primordial tentu saja terdiam. Ini adalah masalah keluarga yang harus diselesaikan oleh keluarga Qin. Di mana orang itu sekarang? Qinrende menahan amarahnya dan bertanya. Masih di restoran di kota dan yang? Begitu dia mengatakan itu, para kultifator inti primordial memiliki pikiran di dalam hati mereka. Membunuh orang dan masih berada di restoran, ini tidak kenal takut. Tampaknya keluarga Qin tidak hanya menendang lempengan besi, tetapi lempengan besi yang sangat keras. Tapi, kata Qinrende setelah menghela nafas sebentar, tapi saat kami meninggalkan kota dan yang, dia melihat kami tetapi tidak menghentikan kami. Kurasa dia sudah tahu bahwa aku datang untuk mencari bala bantuan, jadi dia seharusnya memanfaatkan kesempatan itu untuk lari sekarang. Para kultifator inti primordial membencinya. Larilah, keberadaan semacam ini tidak membunuhmu, itu benar-benar meremehkan dan mengabaikanmu. Bagaimana mungkin seseorang yang dapat sepenuhnya mengalahkan seorang kultifator inti primordial tingkat menengah melarikan diri? Mendengar perkataan Qinran, posisi keluarga Qin di hati orang banyak jelas merosot. Jika para pengikut dalam keluarga memiliki kecerdasan seperti itu, sulit untuk membayangkan seperti apa seluruh keluarga Qin. Qinrende tidak mengatakan sepatah katapun. Sekarang, dia berpikir apakah akan membawa orang kembali atau tidak. Leluhur tua, tidak baik, tidak baik. Tiba-tiba, suara panik datang dari luar pintu, dan Yukong bergegas masuk dari luar. Bajingan, apa yang terjadi sekarang? Bersikap kasar di depan banyak kultifator inti primordial, Qinrende tidak dapat menahan amarahnya lagi. Seorang pria berambut perak telah tiba di luar kota dan saat ini sedang melakukan pembunuhan berantai. Saat ini, dia telah membunuh beberapa master sekte kita. Wajah Yukong, yang melaporkan berita itu, jelas dipenuhi dengan keterkejutan. Apa? Qinrende langsung berdiri. Pihak lain tidak mengatakan sepatah katapun setelah tiba di sini, membunuh semua orang yang terlihat. Saya menduga dia orang gila. Itu dia, bocah berambut perak itu. Dia sebenarnya tidak melarikan diri dan malah datang ke sini untuk bersikap kejam. Patriark, kau harus menegakkan keadilan untuk klan Qin. Qinrende tampak seolah-olah dia telah dianiaya. Bawa aku ke sana untuk melihatnya. Beranikah kau bersikap kejam di kota perkasa surgawi? Kau sedang mencari kematian. Qinrende langsung terbang keluar dari aula utama, namun sebelum itu, dia juga mengirimkan transmisi suara untuk menenangkan sekelompok ahli inti pil, mengatakan bahwa dia akan segera kembali. Setelah Qinrende pergi, hanya ada sekelompok kultifator inti esensi yang tersisa. Namun, ekspresi semua orang sedikit banyak tergerak. Jelas, mereka semua ingin melihat pria berambut perak itu. Namun, semua orang memperhatikan statusnya masing-masing dan tidak ada seorang pun yang berbicara. Semuanya, seseorang datang untuk membuat masalah bagi klan Qin. Mengapa kita tidak pergi dan melihat-lihat? Jika ada yang membutuhkan bantuan, kita dapat mengulurkan tangan, kata seorang kultifator inti primordial tingkat menengah. Haha, pavilion manusia surgawi memiliki hubungan dekat dengan klan Qin. Karena kamu, Wu Liu, telah berbicara, mari kita pergi dan melihatnya. Benar sekali, ketika ada kebutuhan bagi kami untuk mengulurkan tangan, kami tentu tidak akan pelit. Namun, klan Qin memiliki fondasi yang kuat dan banyak ahli. Saya rasa kami tidak perlu membantu. Setelah Wu Liu berbicara, sekelompok ahli mengangguk sambil tersenyum. Namun, mereka menatap Wu Liu dengan tatapan aneh. Semua kekuatan di negeri kekacauan tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pavilion manusia surgawi dan klan Qin telah berselisih karena beberapa sumber daya. Kedua belah pihak tidak pernah berselisih selama bertahun-tahun karena pemimpin pavilion manusia surgawi, Wang Kiong, memiliki temperamen yang baik. Selain itu, keterampilan alkimia klan Qin sangat hebat. Pavilion manusia surgawi harus bergantung pada klan Qin. Namun, hubungan yang nyaris tak terpelihara antara kedua belah pihak telah mencapai titik permusuhan. Jika ada yang menyebabkan masalah bagi klan Qin, yang lain mungkin tulus ingin membantu, tetapi orang-orang dari pavilion manusia surgawi tidak bisa menunggu klan Qin menderita. Ayo pergi. Wu Liu tidak peduli dengan tatapan aneh dari kerumunan. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melangkah maju. Sejujurnya, ketika dia mendengar bahwa klan Qin sedang dalam masalah, dia agak senang. Tentu saja, dia juga sedikit bersemangat. Kegembiraan ini datang dari berita rahasia dari level tertinggi pavilion manusia surgawi. Pemimpin mereka, Zichen, belum kembali selama beberapa dekade, tetapi dia masih hidup. Wu Liu kebetulan tahu bahwa Zichen telah menerobos di tanah kekacauan. Dan di tanah tandus ini, hampir tidak ada pasukan besar yang berani datang ke sini, jadi wajar saja, tidak ada yang akan memperhatikan keluarga Qin. Selain itu, di seluruh Betlam, hampir tidak ada pasukan yang berani menjadikan keluarga Qin sebagai musuh. Oleh karena itu, tidak banyak pasukan yang berani menyerang keluarga Qin di tanah tandus ini dan bahkan membunuh untuk mencapai kota perkasa surgawi. Secara kebetulan, ada satu orang seperti itu dalam imajinasinya. Tentu saja, ini hanya hayalan Wu Liu. Namun, selama ada peluang 1 banding seribu atau bahkan 1 banding sepuluh ribu, dia akan pergi dan melihatnya. Tepat saat Qin Rende pergi, sekelompok kultifator kuat mengikutinya. Di luar kota Tianwei, hampir segera setelah Qin Rende tiba, para kultifator eliksir realem lainnya juga tiba. Dari kejauhan, mereka melihat seorang pria berambut perak dengan aura dingin. Dia berdiri di udara dan membawa seorang kultifator eliksir realem tingkat menengah di tangannya seolah-olah dia sedang membawa seekor ayam. Di sekelilingnya, sekelompok kultifator eliksir realem memegang senjata eliksir mereka dan berjaga-jaga. Pria berambut perak itu tidak dikenalnya. Namun, entah mengapa, saat mereka melihatnya, mereka merasa familiar. Dalam sekejap, para kultifator eliksir realem tampak bingung. Mereka berhenti di kejauhan dan menonton dengan tenang. Untuk sementara, mereka tidak berencana untuk menyerang. Qin Rende sudah bergegas maju. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun atau mengancam pihak lain, pria berambut perak itu mengerahkan kekuatan di tangannya. Peng! Energi perak dingin merembes keluar dari tubuhnya. Kekuatan hidup kultifator eliksir realem tingkat menengah itu padam. Dia jatuh dari langit dan mati begitu saja. Pria berambut perak itu memancarkan aura dingin, tegas, dan menakutkan. Dia seperti ular berbisa. Kemanapun tatapannya lewat, orang-orang akan merasakan hawa dingin di hati mereka. Saat tatapan matanya yang dingin menyapu, para kultifator alam eliksir dari klan Qin tanpa sadar mundur ketakutan. Teman, kamu datang ke kota Tianwei untuk bertindak kejam. Apakah kamu tidak menaruh klan Qin ku di matamu? Qin Rende menahan amarah di hatinya dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Dia tidak dapat disalahkan karena tidak segera menebus martabat klan Qin. Lagi pula, bahkan dia, seorang kultifator eliksir realem tahap akhir, tidak dapat melihat kekuatan pihak lain. Seolah-olah ada kabut di sekitar pihak lain. Dia sangat misterius dan tidak dapat dilihat. Teman, pria berambut perak itu menoleh untuk melihat Qin Rende. Ada sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Apakah kamu memperlakukan teman-temanmu dengan mengancam akan menghancurkan keluarga mereka? Jadi, jangan gunakan kata ini padaku. Itu menjijikan. Lagi pula, kita bukan lagi teman. Kau membunuh orang-orang kami dan menyebut kami menjijikan. Apa maksudmu? Tanya Qin Rende dingin. Karena rakyatmu pantas dibunuh. Nada bicara pria berambut perak itu dingin. Saya baru sehari di sini, dan saya sudah menghadapi dua kasus penindasan. Klan Qin Anda benar-benar sombong sekarang. Anda tidak hanya tidak membiarkan para kultifator pergi, Anda bahkan tidak membiarkan manusia pergi. Apa? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda tak terkalahkan? Jadi, kau di sini hanya untuk mencari masalah. Mata Qin Rende berkilat penuh niat membunuh. Murid-murid clan Qinmu menindas orang lain. Aku hanya menghentikan mereka. Namun, kau tidak membedakan antara yang benar dan yang salah. Kau langsung mengirim begitu banyak kultifator alam eliksir untuk membunuhku. Jika kau masih berpikir aku di sini untuk mencari masalah dalam situasi seperti ini, maka aku memang di sini untuk mencari masalah. Aura pria berambut perak itu menjadi semakin dingin. Kau telah membunuh begitu banyak orang, dan kau masih berani bertindak seolah-olah kau benar. Aku, Qin Rende, selalu baik dan benar. Aku benci penjahat sepertimu yang memutar balikan yang benar dan yang salah. Hari ini, di hadapan semua pahlawan di dunia, aku, Qin Rende, akan menghukum kejahatan dan melenyapkan penjahat. Qin Rende berkata dengan benar, melepaskan aura eliksir realem yang kuat. Benar-benar tidak tahu malu. Pria berambut perak itu mendengus dingin. Aura di sekelilingnya juga melonjak. Setelah aura keduanya mencapai puncak, mereka berubah menjadi dua berkas cahaya dan saling menyerang. Ledakan, kedua sinar cahaya itu bertabrakan di langit, meledak dengan suara keras. Dua gelombang energi menimbulkan malapetaka di langit, dan satu demi satu lubang hitam muncul di langit. Setelah bertabrakan, kedua berkas cahaya itu terpisah. Ekspresi pria berambut perak itu tidak berubah. Namun, ketika dia melihat kepala keluarga Qin, Qin Rende, dia terkejut. Ada sedikit darah di sudut mulutnya. Seorang ahli surga. Di kejauhan, ekspresi para ahli alam eliksir juga berubah. Pada saat mereka bertukar pukulan, mereka telah merasakan basis kultifasi pria berambut perak itu. Dia baru saja mencapai alam inti primal, dan baru saja menerobos. Namun, energi yang dilepaskannya sangat mengerikan. Ini adalah jenis energi yang hanya dimiliki oleh Celestial. Mereka pasti bisa bertarung lintas alam. Celestial mewakili aliansi surga bela diri. Itu adalah raksasa sejati. Jangankan keluarga Qin yang kecil, bahkan para penguasa wilayah kekacauan tidak akan bisa tetap tenang setelah mendengar nama ini. Ketika klan Liu dan klan Wang melihat kejadian ini, senyum tipis muncul di wajah mereka. Tampaknya keberadaan yang diprovokasi klan Qin kali ini tidak hanya cukup kuat, tetapi juga memiliki latar belakang yang lebih kuat. Mereka sangat senang bahwa klan Qin tidak akan mampu menanggung akibatnya. Sialan, kenapa seorang ahli surgawi dari aliansi surga bela diri datang ke sini? Ekspresi Qin Rende sangat jelek. Tampaknya dia tidak punya nyali untuk membunuh seorang ahli surgawi di hadapan banyak orang. Apakah dia takut? Kelihatannya tidak menyenangkan. Di dekat gerbang kota, Zichen, Sun Jian, dan Ling Er mendongak. Zichen tersenyum dingin. Kamu adalah ahli surgawi dari aliansi surga bela diri. Qin Rende menatap pria berambut perak itu. Suara lelaki berambut perak itu dingin. Aku mengandalkan sumber dayaku sendiri untuk menerobos. Aku tidak bergabung dengan aliansi manapun. Hari ini, aku menyerangmu karena aku tidak tahan melihat caramu melakukan sesuatu. Jadi, tidak perlu khawatir. Kau memprovokasiku. Niat membunuh Qin Rende kembali muncul. Karena lawannya tidak mengakuinya, dia mungkin akan membunuhnya saja. Kau membunuh anggota keluarga Qin ku dan kemudian berulang kali memprovokasi kami di kota perkasa surgawi. Bahkan jika kau memiliki pendukung yang kuat, hari ini, aku, Qin Rende, akan menegakkan keadilan atas nama surga. Tepat saat dia berkata demikian, cahaya indah berkelebat di tangan Qin Rende, dan aura mengerikan pun terpancar keluar. 700. Ekspresi semua orang berubah. Senjata yang lebih kuat dari senjata ramuan belum pernah muncul di area ini selama lebih dari 30 tahun. Aura yang dipancarkannya menyesakan. Semuanya, hari ini, aku, Qin Rende, akan membunuh penjahat gila ini di sini. Aku harap semua orang bisa menjadi saksiku. Kepercayaan diri Qin Rende meluap, tetapi dia masih memiliki beberapa keraguan, jadi dia berbicara kepada orang banyak. Pria ini membunuh para pembudidaya tanpa alasan. Tindakannya kejam dan tak termaafkan. Saudara Qin, Anda seorang pahlawan dan menegakkan keadilan. Kami akan menjadi saksi Anda. Benar sekali. Orang ini pantas mati. Kalau dia tidak mati, orang-orang tidak akan marah. Kalau dia hidup, itu akan menjadi penghujatan bagi seluruh pasukan kita. Bunuh, bunuh penjahat ini. Begitu kata-kata Qin Rende terucap, banyak kultifator menunjukkan ekspresi kemarahan yang wajar dan mengangguk setuju. Jika seseorang mengamati lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa sebagian besar kultifator yang berbicara berasal dari negeri orang liar. Sedangkan bagi kultifator dari negeri pinggiran, sangat sedikit dari mereka yang berbicara. Namun, meskipun mereka tidak setuju, mereka juga tidak membantah. Jelas, mereka setuju dengan tindakan Qin Rende. Sudahlah. Kalau kau mau bertarung, ayo bertarung. Kau membuatku merasa jijik, kata pria berambut perak itu dengan dingin. Mati. Disaksikan para saksi dan berdiri di atas landasan moral yang tinggi, Qin Rende berteriak dan melangkah maju dengan yayasannya. Fondasi itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan aura yang mengerikan. Fondasi itu langsung membelah langit dan jatuh ke arah pria berambut perak itu. Begitu fondasinya terlepas, pria berambut perak itu merasakan ruang di sekitarnya tertekan. Terlebih lagi, yang bisa dilihatnya hanyalah cahaya fondasinya. Cahaya itu begitu tajam dan menakutkan sehingga dia tidak bisa menghindar. Karena dia tidak bisa menghindar, dia akan melawan. Cahaya perak berkelebat di sekujur tubuhnya. Energi ekstrim di antara kedua telapak tangannya didorong hingga batas maksimal, menghalangi fondasi di atas kepalanya. Dengan tangan kosong untuk memblokir fondasi, ekspresi Qin Rende menjadi ganas. Dengan fondasi yang jatuh dari langit, dia lebih percaya diri dalam membunuh musuhnya. Ledakan. Gemuruh lain terdengar di antara langit dan bumi. Ketika ruang hancur, sosok perak terbang keluar dari energi yang bergejolak. Dengan fondasi tersebut, kekuatan tempur Qin Rende meningkat pesat. Kedua belah pihak berubah dari yang sebelumnya seimbang menjadi lebih unggul. Tria berambut perak yang terlempar itu tampak jauh lebih lemah. Dia tampak terluka. Akan tetapi, mampu memblokir serangan seorang kultifator Naschenkor tahap akhir dengan tangan kosong sudah cukup membuktikan kekuatan seorang pendekar alam langit. Mati. Setelah menang dengan satu pukulan, Qin Rende sekali lagi menyerbu maju dengan fondasinya. Ekspresinya sangat dingin, dan niat membunuh di sekelilingnya bahkan lebih kuat. Saat cahaya itu berkedip, aliran cahaya melesat keluar dari fondasinya dan menebas ke arah pria berambut perak itu lagi. Ledakan terdengar di langit saat kehampaan terus hancur. Energi mengerikan melonjak keluar, mengejutkan banyak kultifator. Dengan fondasinya, kecakapan bertarung Qin Rende telah mencapai puncak alam inti esensi. Jika dia bertemu dewa, dia akan membunuh dewa. Dia tak terhentikan dan sangat sombong. Di bawah serangan terus-menerus dari fondasinya, pria berambut perak itu terlempar berkali-kali. Meskipun pria berambut perak itu menangkis serangan itu berulang kali, dan kekuatannya luar biasa, luka-lukanya semakin parah, dan auranya semakin melemah. Hanya masalah waktu sebelum dia dikalahkan. Namun, yang aneh adalah ekspresi pihak lain tidak berubah. Dia tidak lari saat menghadapi kekalahan. Sebaliknya, dia mengendalikan energi pamungkasnya untuk menahan serangan. Haha, besiaplah untuk mati. Qin Rende tertawa sinis. Dengan aura yang kuat, dia menebas jatuh dari langit lagi. Kali ini, kekuatan penghancur yayasannya bahkan lebih mengerikan. Ledakan. Fondasinya mendarat, dan energi yang mengerikan melonjak. Pria berambut perak itu akhirnya tidak dapat menahan serangan ini dan jatuh ke tanah. Namun, begitu tubuhnya mendarat, asap putih pun menghilang. Bagaimana dia berubah menjadi asap? Apakah dia mati atau melarikan diri? Dia berubah menjadi asap putih dari udara tipis. Mungkinkah dia adalah iblis dan telah menghilang ke dalam tanah? Para kultifator yang bergegas setelah mendengar ledakan itu semua menatap ke tempat pemuda itu berubah menjadi asap putih dengan bingung. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun, di langit, ekspresi semua kultifator inti esensi menjadi menarik ketika mereka melihat pemuda itu berubah menjadi asap putih. Pikiran mereka terguncang hingga ekstrim. Sebuah klon. Itu sebenarnya sebuah klon. Pria berambut perak yang dibunuh Kinrende setelah bertarung lama dengan yayasannya sebenarnya adalah klon energi. Jika klon sudah sekuat itu, seberapa mengerikankah tubuh asli pihak lain? Sekarang, mereka akhirnya tahu mengapa mereka tidak bisa melihat menembus pihak lain sebelumnya. Itu karena pihak lain itu bukan manusia, tetapi hanya klon. Jika mereka bisa melihatnya, maka mereka juga akan memiliki cara untuk melihat menembus ilusi. Untuk sesaat, para kultifator inti esensi, yang sebelumnya tidak peduli, kini memiliki ekspresi serius. Adapun Kinrende, matanya menyapu kerumunan seolah-olah ingin menemukan lokasi tubuh aslinya. Dunia tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Tak seorang pun berbicara, seperti mayat-mayat di tanah yang kehilangan suhunya. Begitu banyak orang berkumpul bersama, dari langit hingga ke tanah, tetapi begitu sunyi sehingga bahkan suara napas pun hampir tak terdengar. Apakah kau mencari mayat asli? Tiba-tiba, terdengar suara acuh-ta'acuh dari tanah. Saat suara ini terdengar, tatapan orang banyak tertuju pada tubuh Zichen. Sayangnya, penampilannya telah berubah dan tidak ada yang bisa mengenalinya. Itu kamu, Kinrende menatap Zichen. Tentu saja aku, Zichen melangkah maju selangkah demi selangkah, seakan-akan dia sedang menaiki tangga, selangkah demi selangkah di udara. Hari ini, ketika aku baru saja tiba di kota dan yang, aku melihat beberapa playboy keluarga Kinmu menindas seorang lelaki tua fana yang tidak bisa melawan. Selain itu, mereka juga ingin membunuh cucunya. Aku menyelamatkan mereka dan mengetahui lebih banyak, banyak tentang situasinya. Baru saat itulah aku tahu bahwa lelaki tua itu juga seorang kultifator, di alam terbang. Karena 10 tahun yang lalu, dia secara tidak sengaja mendisiplinkan seorang sampah dari keluarga Kinmu yang berkeliling untuk menyakiti manusia fana pada usia 12 atau 13 tahun, kultifasinya dihapuskan. Dan selama ini, sampah dari keluarga Kinmu mencoba menodai seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun beberapa kali. Zichen melangkah di udara selangkah demi selangkah hingga ia tiba di depan Kinrende. Katakan padaku, apakah menurutmu sampah seperti itu pantas mati? Wajah Kinrende muram, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Para alkemis prima lainnya juga mendengarkan dengan tenang. Tapi aku tidak membunuh sampah seperti itu. Aku hanya menyuruhnya pergi, tapi kemudian dua alcemi prime dari keluarga Kinmu datang untuk mencari keadilan. Aku tetap tidak membunuh mereka, tapi menyuruh mereka pergi secepatnya. Mereka berdua pergi saat melihat situasi yang tidak baik, tapi membawa sebelas orang lagi. Apa kalian mencoba mengeroyokku? Awalnya aku ingin memberi pelajaran pada ketiga belas alcemi prime ini, tapi siapa yang tahu bahwa keluarga Kinmu akan mengancam untuk menghancurkan keluargaku demi martabat keluarga Kinmu. Jadi, untuk mencegah keluargaku hancur, aku hanya bisa membunuh mereka yang ingin menghancurkan keluargaku, dan membunuh untuk menghentikan pembunuhan. Saat dia selesai berbicara, Zichen menunjuk ke tanah. Ada mayat di sana, dan di samping mayat itu, seorang lelaki tua di alam energi sejati berlutut di tanah seperti mayat berjalan. Air mata mengalir di wajahnya, dan dia menangis dalam diam. Apakah kau melihat lelaki tua itu? Kultifator yang sudah meninggal di sampingnya adalah putranya. Dia dipaksa kembali oleh energi ketika kalian bertiga memaksa masuk ke kota. Dia jelas membayar biaya masuk sebelumnya, dan setelah dipaksa kembali, dia maju dan berkata bahwa dia ingin memasuki kota. Orang-orangmu berkata bahwa mereka tidak memilikinya. Dia tidak puas dan ingin mencari seseorang untuk diajak bicara, tetapi hasilnya dia menjadi mayat yang dingin. Zichen menunjuk ke suatu tempat yang tidak jauh, di mana terdapat tujuh atau delapan mayat yang mengenakan baju besi. Mereka semua terlibat dalam masalah ini, dan mereka semua dibunuh olehku. Adapun sisanya, mereka semua datang untuk mati demi martabat keluarga kinmu. Hanya suara Zichen yang dapat terdengar di dunia. Suaranya tidak keras, tetapi menyebar ke seluruh area. Setelah Zichen selesai berbicara, wajah banyak orang dipenuhi dengan kebencian. Jelas bahwa mereka telah ditindas selama bertahun-tahun, tetapi beberapa orang tidak peduli. Mereka adalah kultifator yang tinggi dan perkasa, dan tidak ada yang salah dengan membunuh manusia biasa dan kultifator yang lemah. Wu Liu telah menatap Zichen. Dia tidak yakin tentang identitas Zichen, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan dan dilakukan Zichen, matanya berbinar. Dia memiliki kekuatan besar dan tegas dalam membunuh, tetapi dia telah membiarkan keluarga kin lolos dua kali. Jelas bahwa mereka adalah teman. Selain itu, sebagai seorang kultifator yang kuat, dia memiliki hati yang penuh kasih dan memperlakukan manusia dan kultifator sebagai orang yang setara. Semua orang setara. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa, klon, kekuatan tempur yang kuat, dan hati yang baik hati. Semua tanda ini muncul dalam diri satu orang, dan tampaknya hanya ada satu orang di area ini. Dan orang itu adalah master pavilion-pavilion barbar surgawi, Zichen. Tindakan keluarga kin benar-benar mengecewakan. Akhirnya, Zichen mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah kin Rende. Dan namamu harus diganti. Rende tidak layak untukmu. Kebajikan, kebenaran, dan moralitas seperti kentut yang keluar dari mulutmu. Mulai sekarang, kau akan disebut kin yang tak tahu malu atau kin sampah. Kau sedang mencari kematian, niat membunuh tampak di mata kin Rende, dan dia mengepalkan tangannya erat-erat. Salah satu di antara kita pasti akan mati, tapi aku yakin orang itu adalah kamu, kata Zichen dengan serius. Membual tanpa malu, kin Rende mengepalkan tangannya secara horizontal di depan dadanya. Aku ingin menggunakanmu untuk berlatih, tetapi sampah sepertimu tidak layak menjadi rekan tandingku. Lebih baik aku langsung menghabisimu dan mengembalikan kedamaian di daerah ini. Selain itu, keluarga kin tampaknya berkembang dengan cara yang sama seperti kekuatan besar lainnya 30 tahun yang lalu. Oleh karena itu, kehancuran mereka tidak dapat dihindari, dan kehancuran keluarga kin tidak dapat dihindari. Siapa? Siapa kamu? Wajah kin Rende penuh dengan keterkejutan, dan para kultifator inti primordial yang lain juga merasakan hawa dingin di hati mereka saat mendengar ini. Jelas, keluarga kin benar-benar telah memprovokasi keberadaan yang tidak dapat mereka ganggu. Sekarang, keluarga kin telah membawa bencana bagi keluarga kin. Adapun tiga orang kaya baru, mereka begitu ketakutan sehingga tidak tahu harus berkata apa. Sekarang, satu-satunya harapan mereka adalah tetua agung dapat membunuh pihak lain, dan mereka juga berharap yang lain akan menyerang bersama dan membunuh pemuda misterius dan berbahaya ini dengan sekuat tenaga. Setelah Zichen selesai berbicara, dia memutuskan untuk menyerang. Aura di sekitar tubuhnya mulai melonjak. Meskipun dia merasakan aura alam inti primordial melonjak dari tubuh pihak lain, Kin Rende masih memiliki kultifator inti primordial lainnya, dan dia masih bisa merasakan bahayanya. Kin Rende mengepalkan tinjunya dan mundur, tidak berani menyerang dengan gegabuh. Terima kasih telah menyerang dengan menyerang dengan menyerang. Terima kasih telah menyerang dengan menyerang dengan menyerang.